Keyboard Immortal Season 103, Level Amatir Genggaman Zuan menghancurkan layar menjadi berkeping-keping, dia mendapati dirinya mencengkram leher sosok mungil. Dia mengerutkan kening. Dia tidak mengira itu adalah seorang gadis kecil yang bersembunyi di sini. Dia dengan dingin bertanya, siapa kamu? Wajah gadis itu benar-benar merah. Dia dengan panik menepuk tangannya untuk menunjukkan bahwa dia mencengkramnya terlalu erat. Zuan tidak merasakan fluktuasi ki dari tubuhnya. Dia mungkin hanya orang biasa. Namun, dia tidak menurunkan kewaspadaannya dan hanya sedikit mengendurkan tangannya, menggonggong, bicaralah. Aku, aku Hong Zhao, kata gadis kecil itu sambil terisak. Hong Zhao, Zuan mengerutkan kening. Nama bodoh macam apa ini? Satu. Ketika dia melihatnya mengerutkan kening, gadis kecil itu langsung panik. Dia dengan cepat menjelaskan, saya. Saya adalah pelayan wanita muda itu. Zuan menatap kosong sejenak, lalu teringat bahwa Pei Mian Man pernah menyebut-nyebut pelayan kecil sebelumnya. Dia mendengus dan bertanya, lalu mengapa kamu bersembunyi di sini semua diam-diam. Pelayan kecil itu merintih, aku. Aku tidak bersembunyi. Aku sedang membantu nona muda membersihkan kamar, tapi kemudian aku menunggu. Aku menunggu nona muda itu kembali, tapi dia tidak pernah kembali, jadi aku akhirnya jatuh. Tertidur. Lalu, lalu, dia terdiam. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa bahkan setelah waktu yang lama. Kamu melihat aku dan nona mudamu kembali, jadi kamu tidak berani keluar. Zuan tajam dan cepat menebak apa yang terjadi. Pelayan itu mungkin ketakutan saat melihat Pei Mian Man kembali dengan orang asing, lebih jauh lagi. Keduanya tampak sangat dekat, jadi dia tidak berani berbicara tentang apa yang telah dia lihat. Pada akhirnya, itu karena Zuan ceroboh. Dia begitu tenggelam dalam menggoda Pei Mian Man sehingga dia tidak mengira ada orang lain di ruangan itu. Aku tidak melihat apapun. Aku tidak mendengar apapun. Jangan bunuh aku. Sniff. Hong Zhao mulai terisak. Dahizuan menjadi gelap. Anda pelayan bodoh, bukankah pada dasarnya Anda mengatakan bahwa Anda melihat dan mendengar semuanya? Hal-hal yang benar-benar cukup rumit sekarang. Jika dia laki-laki, maka dia bisa menggunakan daji untuk mengubah ingatannya. Tapi dia masih kecil, jadi dia tidak bisa berbuat banyak. Dia biasanya tidak terlalu peduli, tetapi itu terkait dengan reputasi Pei Mian Man. Meskipun dunia ini lebih berpikiran terbuka daripada Tiongkok kuno, masih ada batasnya. Jika seorang gadis dari keluarga kaya seperti Pei Mian Man diam-diam menghubungi seorang pria di luar, dan berita itu tersebar, itu akan menyebabkan skandal besar. Selanjutnya, diskusi pernikahan dengan pewaris Raja Ki sedang berlangsung. Untuk mencegah klan dipermalukan, bahkan ada kemungkinan mereka akan menghukumnya dengan tingkat keparahan tertinggi. Sementara dia ragu-ragu, sebuah suara gugup berkata, dia adalah salah satu dari orang-orangku sendiri. Ah Su, lepaskan dia. Pei Mian Man baru saja kembali dari lantai bawah, langkah kakinya bergema. Tapi dia bersembunyi di sini sekarang. Dia melihat dan mendengar semuanya, kata Zuan khawatir. Fiks, Hong Zhao merasa sangat dirugikan. Apakah kebohongan saya semudah itu untuk dilihat? Meskipun itu yang dikatakan Zuan, dia masih melepaskan cengkramannya. Hong Zhao dengan cepat bersembunyi di belakang Pei Mian Man. Dia memegangi lehernya dan terbatuk-batuk sambil menatap Zuan dengan tatapan ketakutan. Pei Mian Man memeluknya, dengan lembut menepuk punggungnya dan mengucapkan beberapa kata penghiburan. Kemudian, dia berkata kepada Zuan, Hong Zhao dan aku bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Kami tumbuh bersama, dia tidak akan melakukan apapun untuk mengecewakanku. Saya mempercayai dia. Mereka adalah tuan dan pelayan dalam nama, tetapi pada kenyataannya, mereka lebih seperti saudara perempuan. Zuan terkekeh dan berkata, bagus kalau begitu. Saya merasa sedikit bermasalah. Lihat betapa parahnya kamu membuatnya takut. Pei Mian Man memberinya cemberut main-main. Zuan merasa sedikit malu ketika melihat gadis itu sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani menatapnya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan jepit rambut dari brilliant glass bed-nya, berkata, aku minta maaf karena membuatmu takut sebelumnya. Aku akan memberimu ini sebagai hadiah permintaan maaf. Dia mendapatkan banyak hiasan kepala semacam itu dari gua naga. Mereka semua berkilau dan cantik, karena naga merah sangat menyukai hal semacam itu. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerima hal seperti itu. Tangan Hong Zhao dengan cepat bergerak maju mundur, dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Siapa yang memberi seorang gadis jepit rambut begitu mereka bertemu? Pei Mian Man menatap Zuan. Namun, dia masih menghibur Hong Zhao dan berkata, karena dia memberikannya padamu, kamu harus mengambilnya. Hanya setelah mendengar tuannya memberitahunya bahwa Hong Zhao menerima jepit rambut dengan tangan gemetar. Dia tidak berani menatap mata Zuan sepanjang waktu. Tetapi ketika dia menerima jepit rambut dan melihat desainnya yang elegan dan indah, dia tiba-tiba membeku. Jepit rambut yang cantik ini benar-benar milikku. Aku hanya seorang pelayan. Mungkinkah sesuatu yang berharga ini adalah hadiah pertunanganku? Bukan salahnya untuk berpikir seperti itu. Dia adalah seorang gadis pelayan yang akan mengikuti tuannya. Siapapun tuannya menikah, dia akan mengikuti. Dia tidak hanya harus melayani wanita muda itu. Ketika nona muda itu belum siap, dia harus melayani suaminya di tempatnya. Dia juga akan berjuang untuk kebaikan suami dengan tuannya di antara istri-istri lainnya. Dia akhirnya tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan menyelinap melihat Zuan ketika dia memikirkan itu. Pria itu kemungkinan besar adalah suami dari nona mudanya, dan karena itu tuannya. Naluri wanita mudanya memaksanya untuk setidaknya melihat penampilannya. Pakaian putihnya lebih murni dari salju, alisnya gelap dan tajam, matanya lebih cantik dari batu permata. Hong Zhao tersipu saat dia menatapnya. Dia berpikir, pria ini bahkan sedikit lebih tampan dari pewaris rajaki. Ada ketenangan dan kepercayaan diri yang tak terlukiskan datang dari pria itu. Itu membuatnya tampak lebih dewasa daripada pewaris rajaki. Itu memberinya rasa aman yang lebih besar. Hong Zhao, apakah ada yang salah? Pei Mian Man memperhatikan bahwa pelayan kecil itu bertingkah aneh. Hah? Tidak? Tidak apa-apa, kata Hong Zhao panik. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat jari-jari kakinya. Namun, dia tampaknya menjadi sedikit lebih gemuk baru-baru ini dan bahkan tidak bisa melihat ujung jari kakinya. Pei Mian Man hanya berasumsi bahwa Hong Zhao sangat ketakutan dan tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata, Bantu aku menyiapkan air panas. Nanti, aku harus Ahem, aku harus mandi dan ganti baju. Dipahami. Hong Zhao pergi dengan tergesa-gesa. Tapi saat dia turun, dia diam-diam berbalik untuk mengintip. Dia melihat bahwa pria itu tampak tersenyum ke arahnya. Detak jantungnya meningkat dan dia dengan cepat berbalik. Kemudian, dia hampir terpeleset dan jatuh dari tangga. Lihat dirimu, mengejar pelayan pribadiku segera setelah kamu bertemu dengannya, kata Pei Mian Man kesal. Namun, dia tidak benar-benar marah. Bagaimanapun, Hong Zhao adalah pelayan pribadinya, jadi mengapa dia cemburu? Apakah aksesori rumah tangga wanita seperti jepit rambut itu sesuatu yang harus kamu berikan secara acak? Saya tidak bisa memikirkan hal lain untuk diberikan padanya saat itu, jelas Suan. Aku sangat membuatnya takut sekarang, dan aku hanya melakukan itu agar kami menjadi lebih dekat. Kalau tidak, aku mungkin meninggalkan kesan buruk padanya. Dia dan aku seperti saudara. Mengapa Anda perlu memberinya hadiah untuk mengikatnya? Pei Mian Man mendengus. Disitulah Anda salah. Hubungannya dengan Anda baik, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang saya. Bagaimana jika saya menyinggung perasaannya dan dia akhirnya berbicara buruk tentang saya di sisi Anda setiap hari? Opini publik bisa cukup kuat untuk melelehkan logam, tahu. Seru, Zuan. Dia berpikir kembali ke dunianya sebelumnya. Ada banyak kakak yang mengejar gadis, tetapi karena teman dekat gadis-gadis itu tidak menyukai mereka, terus-menerus menjelek-jelekkan mereka di belakang mereka, itu hampir selalu gagal bahkan jika pria dan gadis itu saling menyukai. Dengan begitu banyak pendahulu sebagai contoh, dia pasti tidak ingin membuat kesalahan yang sama. Kau terlalu khawatir. Aku akan memberinya pukulan yang bagus jika dia berani berbicara buruk tentangmu. Pei Mian Man mengangkat tangannya dan berkata dengan harum. Zuan tertawa dan membawanya ke dalam pelukannya, berkata, Manmankulah yang terbaik. Pei Mian Man bersandar dengan lembut ke pelukannya. Keduanya sangat mencintai, berharap mereka bisa bersama terus-menerus. Nona muda, Hong Zhao memulai dengan malu-malu. Dia memandang Zuan juga dan tidak tahu harus memanggilnya apa. Pei Mian Man berkata sambil tersenyum, kamu bisa memanggilnya, Tuan Muda, di masa depan. Iya, Muda, Tuan Muda, Hong Zhao tergagap. Tuan dan Nyonya tidak tahu apa-apa, kan? Nona muda benar-benar berani. Mereka berdua sepertinya sudah berjanji untuk menikah. Dia berkata, Aku sudah menyiapkan air panasnya. Saya akan membantu Nona muda mandi. Petik 2. Tidak perlu. Anda hanya perlu menyiapkan pakaian, dan kemudian Anda bisa beristirahat, kata Pei Mian Man dengan tersipu. Hah? Oh, Hong Zhao menatap mereka berdua dengan ekspresi aneh. Apakah keduanya akan mandi bersama? Ketika dia pergi, Zhu An tidak bisa menahan tawa. Dia bertanya, Mengapa pelayanmu ini tampak agak lambat? Dia secara alami pemalu, dan kepribadiannya lemah. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim kepadaku. Ekspresi Pei Mian Man membawa sedikit rasa kasihan ketika dia berkata, Kamu tidak diizinkan untuk menggertaknya lagi di masa depan. Apakah aku tipe orang yang akan menggertak orang lain? Zhu An memprotes. Pei Mian Man membalas, Jangan sentuh aku dan mandi dulu. Zhu An tercengang. Pei Mian Man melanjutkan, Kamu baru saja menggali kuburan di kuburan. Kamu tidak boleh menyentuhku sebelum kamu mandi. Tapi aku sudah terdampar di sungai itu sebelumnya. Seru Zhu An. Kamu tidak mencuci tubuhmu, balas Pei Mian Man. Petik 2. Petik 2. Melihat Pei Mian Man yang turun lebih dulu, Zhu An tiba-tiba menyadari sesuatu. Bukankah mandi bersama itu menyenangkan? Untuk apa dia menolaknya? Segera setelah itu, permukaan air beriak, dan kabut melayang di udara. Itu seperti angin musim semi menyapu daun willow. Hong Zhao tidak pergi untuk beristirahat, melainkan menjaga pintu masuk. Sebagai pelayan pribadi nona muda, dia secara alami harus mempertimbangkan berbagai hal dari semua sudut untuk nona muda. Jika seseorang datang dan menabrak mereka berdua secara kebetulan, nona muda itu akan tamat. Karena itu, dia menjaga pintu masuk dengan kewaspadaan 120 persen, menjaga mata dan telinganya tetap terbuka lebar. Namun, salju ada di udara, dan saat itu malam hari. Mengapa ada orang dari Manor yang lewat? Lingkungannya sunyi, sampai-sampai dia bahkan bisa mendengar suara salju yang turun. Tapi yang lebih banyak dia dengar adalah tawa di balik layar, disertai dengan naik turunnya emosi. Wajahnya memerah. Nona muda. Kenapa nona muda? Dia tanpa sadar ingin menutup telinganya, tapi dia khawatir dia tidak akan bisa mendengar siapapun mendekat jika dia melakukan itu. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menahannya. Aku masih anak-anak, Gumam Hongsao. Meskipun dia berada di usia pernikahan, cara berpikirnya belum sepenuhnya mencapai level itu. Dia diam-diam mengeluarkan jepit rambut emas yang diberikan Zuan, dan rona merah menyebar di wajahnya yang cantik. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah bermandikan angin musim gugur yang nyaman. Namun, setelah waktu yang lama berlalu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat berlari ke kamarnya dan mengambil kotak besar makanan. Pewaris Rajaki selalu mengirimkan makanan Nona Muda selama beberapa hari terakhir. Nona Muda itu bahkan tidak melihatnya sebelum memberikan semuanya padanya. Dia jelas telah memakan semuanya dengan senang hati. Kapan dia akan memiliki kesempatan untuk makan begitu banyak jenis makanan mahal? Dia bahkan merasa dia menjadi jauh lebih gemuk karena itu. Bagian depan pakaiannya menjadi agak ketat. Tapi Nona Muda sudah memutuskan Tuan Muda masa depan ini. Tuan Muda bahkan telah memberinya hadiah yang begitu mahal. Dia juga tampan, dan tubuhnya bagus. Pah-pah, omong kosong macam apa yang aku pikirkan. Karena Tuan Muda sudah diputuskan, saya tidak bisa menerima hadiah dari pria lain. Dia hanya bisa menelan ludahnya ketika dia melihat kue-kue di dalamnya. Ada ekspresi kengganan di matanya. Namun, pada akhirnya, dia menggigit bibirnya dan membuang semua makanan di dalamnya. Ketika dia kembali ke kamar dan melihat ke layar, dia melengkungkan bibir kecilnya, berpikir, apakah itu masih belum selesai? Aku juga sangat ingin mandi. Bab 1022 Keesokan paginya, Pem Yanman bersandar dilekukan lengan Zuan. Jarinya dengan nakal menggambar lingkaran di sekitar dadanya saat dia bertanya, Ah Zuu, apakah Anda ingin saya membocorkan beberapa informasi palsu kepada pewaris rajaki? Bagian kulitnya yang terbuka di luar selimut bahkan lebih putih daripada salju di luar. Zuan menggelengkan kepalanya, berkata, Belum. Ketika waktunya tepat, aku akan memberitahumu kalau begitu. Ini adalah agen ganda langka yang bisa dia manfaatkan, jadi tentu saja dia harus menggunakan kesempatan itu di saat genting. Setelah keduanya saling berpelukan sebentar dan bertukar kata-kata romantis, mereka bertukar pandang. Kemudian, medan perang intens lainnya terjadi. Ketuk-ketuk-ketuk. Terdengar suara ketukan pelan, dan pintu terbuka dengan erangan. Hong Zhao menjulurkan kepalanya dan berkata, Nona muda, orang-orang manor mulai bangun. Kata-katanya yang tak terucapkan jelas. Sudah waktunya bagi Tuan muda untuk pergi. Aku mengerti, kamu bisa menarik diri untuk saat ini. Hmm, Pei Mian Man menjawab. Ketika Hong Zhao mendengar erangan lembut yang sepertinya diucapkan dari dalam tenggorokan Pei Mian Man, bahkan sebagai seorang gadis, dia sangat bingung. Ia segera menutup pintu kamar. Dia menepuk dadanya. Jantungnya berdetak seperti orang gila. Dia duduk di tangga di luar sambil memeluk lututnya. Dia ingat tahun-tahun sebelumnya ketika orang-orang dari manor tidak memperlakukan Nona muda itu dengan baik karena identitasnya, selalu bergosip di belakangnya dan berbicara tentang bagaimana wajahnya hanya bagus untuk merayu pria. Saat itu, Hong Zhao sangat marah sehingga dia bahkan berkelahi dengan mereka dengan marah. Tapi sekarang, bukankah orang-orang itu sepenuhnya benar? Nona muda benar-benar menawan. Ketika dia mengingat adegan intens itu, wajahnya memerah. Juga, apakah Tuan Muda tidak lelah? Mereka sudah melakukannya sepanjang malam. Apa yang kamu gumamkan di sana? Sebuah suara lembut berbicara di sebelah telinga Hong Zhao. Hong Zhao mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria dengan mata berbintang dan alis panjang sedang menatapnya sambil tersenyum. Pakaiannya lebih murni dari salju, benar-benar seperti pemeran utama pria langsung dari novel. Wajahnya memerah dan dia tidak berani menatap lurus ke arahnya. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya, berkata, Tuan Muda, Tuan Muda, kamu sangat imut. Zuan tanpa sadar menggosok kepalanya. Gadis kecil ini cukup mengemaskan. Dia berkata, Jaga baik-baik nona mudamu. Aku keluar dulu. Selamat tinggal, Tuan Muda, jawab Hong Zhao. Dia masih tidak berani menatap matanya. Dia segera menyesal mengucapkan kata-kata itu. Bukankah dia pada dasarnya mengundangnya kembali? Apakah itu akan membuat nona muda tampak terlalu tidak sabar? Satu. Lebih jauh lagi, jika dia benar-benar kembali, itu akan sama seperti malam sebelumnya di mana dia tidak bisa tidur. Kamu bekerja keras tadi malam. Saya akan membawakan Anda beberapa suguhan lezat lain kali, kata Zuan sambil tertawa. Seluruh Pai Manor mulai bangun, jadi dia tidak bisa terus tinggal. Karena itu, dia dengan cepat pergi. Itu tidak terlalu sulit, Hong Zhao memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Anda dan nona muda yang bekerja lebih keras, bukan? Hanya ketika Zuan mundur ke kejauhan, dia berani mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat sosoknya dengan cepat terbang ke kejauhan, mulut kecilnya terbuka lebar. Kultifasi Tuan muda sangat tinggi. Pai Mian Man berkata dengan malas, berhentilah mengingini Tuan mudamu dan bantu aku menyegarkan diri. Setiap bulan pada hari ini, Pai Manor akan mengadakan upacara kecil. Saat itulah semua orang akan berkumpul di aula leluhur untuk mengadakan persembahan untuk leluhur mereka, dan menunggu instruksi leluhur mereka. Meskipun dia tidak terlalu tertarik, dia tidak ingin memberi mereka alasan untuk membicarakannya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan nona muda itu, hati Hong Zhao yang baru saja tenang mulai berdebar lagi. Aku tidak, dia menyangkalnya sambil dengan cepat berlari ke dalam. Pai Mian Man sudah duduk dari tempat tidurnya. Ketika dia melihat sosok tuannya yang luar biasa, Hong Zhao menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya sendiri. Sai, aku masih kurang dibandingkan dengan nona muda. Dia dengan cepat menemukan beberapa pakaian untuk dipakai oleh nona muda itu. Dia tiba-tiba mengerutkan alisnya, bertanya, Hah, mengapa ada bau bunga header? Bukankah sekarang musim dingin? Pai Mian Man gemetar, tapi kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit pipi tembem Hong Zhao. Dia berkomentar, tidak heran mereka menyebutmu gadis bodoh. Huff, kamu akan tahu di masa depan. Petik 2 Oh, Hong Zhao mengangguk, hanya setengah mengerti. Sementara dia membantu Pai Mian Man berpakaian, dia diam-diam bertanya, Nona muda, apakah tuan muda yang kamu temui di Bright Moon City? Ya, Pai Mian Man menyeringai. Dia merasakan sensasi manis setiap kali dia memikirkannya. Tapi nona muda, bukankah buruk memiliki hubungan, tidak sah, tanpa upacara? Hong Zhao bertanya dengan cemas. Pai Mian Man terdiam. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk memukul Hong Zhao dengan baik. Dia berkata, Jika Anda tidak tahu cara menggunakan idiom, jangan katakan secara acak. Aku tidak, Hong Zhao berkedip dan menatap Pai Mian Man dengan polos. Napas Pai Mian Man tercekat di tenggorokannya. Dia hanya bisa berkata, Siapa bilang kita melakukan semua itu? Huff, kami sudah menikah dengan benar, dan kami bahkan memiliki seluruh negara sebagai saksi. Sedikit keindahan muncul di antara alisnya ketika dia mengingat apa yang terjadi di ruang bawah tanah rahasia yingsu. Ah, Hong Zhao menatapnya dengan ekspresi aneh. Apakah nona muda itu menjadi gila? Kapan dia menikah dengan tuan muda, dan bahkan memiliki seluruh negara sebagai saksi? Anda selalu mengatakan saya bodoh, tetapi mengapa saya merasa bahwa nona muda adalah yang paling bodoh? Anda menyerahkan tubuh Anda mau tak mau, dan bahkan ingatan Anda semakin kacau. Setelah beberapa keraguan, dia berpikir bahwa meskipun tuan muda telah memberinya jepit rambut emas yang berharga itu, dia masih harus berpikir demi nona muda itu. Dia bertanya, Nona muda, apakah tuan muda dari ras iblis? Tentu saja tidak. Pei Mian Man tercengang. Dia berbalik untuk melihat Hong Zhao, bertanya, Mengapa kamu menanyakan itu? Kupikir tuan muda itu adalah vixen laki-laki dan merayu nona muda atau semacamnya, Gumam Hong Zhao. Tidak ada yang namanya vixen jantan di dunia ini. Pei Mian Man memarahinya dengan main-main. Hong Zhao berpikir dalam hati, Apa maksudmu tidak ada? Tuan muda hanya menatapku sekali, dan aku. Sudah seperti itu. Nona muda, apakah tuan muda akan datang ke Pei Manor untuk melamar? Dia bertanya. Dia bilang dia akan pergi, tapi aku menghentikannya. Ini bukan waktu yang tepat sekarang, kita tunggu sampai nanti. Pei Mian Man melihat bayangannya sendiri di cermin, yang menjadi semakin lembut dan indah. Selama aku bisa bersamanya, aku sudah sangat bahagia. Hong Zhao menatap punggung Pei Mian Man dengan cemas, berpikir, Nona muda biasanya cukup cerdas, jadi mengapa dia tampak begitu bodoh saat ini? Namun Anda masih mengatakan tuan muda itu bukan rubah jantan. Dia memulai, tapi pewaris Raja Ki terus mengunjungi Manor. Dia jelas menyukai Nona muda. Petik 2. Apa hubungannya denganku? Apa? Kamu ingin aku menabraknya dan bertanya padanya bagian mana dari diriku yang dia suka, jadi aku bisa mengubah bagian itu agar dia tidak menyukaiku lagi. Pei Mian Man membalas. Hong Zhao tertawa terbahak-bahak, berkata, pewaris Raja Ki mungkin akan mati karena marah jika dia mendengar apa yang dikatakan Nona muda itu. Tapi Raja Ki Manor sangat kuat. Tuan dan Nyonya ingin Anda menikah dengannya juga. Bagaimana jika hubungan antara Anda dan Tuan muda terungkap? Itu berarti masalah besar kalau begitu. Aku sudah tahu. Kapan kamu belajar mengomel seperti nenek? Pei Mian Man membanting hiasan kepala yang baru saja diambil ke atas meja. Dia merasa seolah-olah suasana hatinya yang hebat tiba-tiba menjadi asap ketika dia memikirkan hal-hal itu. Melihat Nona muda itu kesal, Hong Zhao menjulurkan lidahnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, Zuan baru saja kembali ke tempat tinggal sementaranya ketika ia kebetulan bertemu dengan Pei Yu dan Gao Ying sedang melakukan latihan pagi. Dia menganggup dalam hati ketika dia melihat mereka. Meskipun keduanya adalah Tuan muda dari klan terkemuka, fakta bahwa mereka dapat memiliki tingkat kultivasi mereka saat ini di usia yang begitu muda pasti karena ketekunan mereka sendiri. Mereka berdua juga melihatnya. Pei Yu mendekat dan mengendusnya. Dia segera menjadi cemburu, berseru, bau yang menggoda. Saudara Gao, beritahu saya, kami berlatih sangat keras siang dan malam, namun kami tidak dapat dibandingkan dengan seseorang yang menikmati dirinya sendiri setiap malam. Apa-apaan ini? Bagaimana ini adil sama sekali? Di mana kebajikannya? Di mana moralitasnya? Di mana alamatnya? Dia bergerak lebih dekat ke Zuan ketika dia mengatakan bagian terakhir. Kamu jelas cocok untuk menjadi pangeran tampan, tapi kamu hanya bersikeras menjadi komedian. Zuan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi cabul Pei Yu. Pei Yu mendengus. Aku hanya menunjukkan sisi ini pada kalian karena aku benar-benar memperlakukan kalian berdua sebagai saudaraku, namun kamu mengejekku. Cepat dan beritahu saya alamat rumah bordil yang anda kunjungi. Hanya itu yang akan memperbaiki perahu kecil persahabatan kita. Saya pergi untuk menyelidiki sebuah kasus, kata Zuan tak berdaya. Pantatku, Pei Yu memutar matanya. Bahkan Gao Ying memiliki ekspresi aneh. Saudara Zhu, bukankah seharusnya kamu setidaknya berusaha untuk berbohong? Zuan terbatuk dan berkata, Terserah. Sebenarnya, aku butuh bantuanmu untuk menyelidiki gadis rumah bordil. Mata Pei Yu dan Gao Ying langsung berbinar saat mendengar itu. Ehem, Sang Hong berjalan melewati mereka saat itu. Dia berkata dengan nada yang tulus dan penuh arti, kalian semua adalah utusan kekaisaran, anda mewakili martabat pengadilan kekaisaran. Anda benar-benar tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Petik 2. Ekspresi Pei Yu membeku. Dia menjawab, Tuan Sang, jangan khawatir. Saya tidak berani membuat janji apapun untuk keduanya, tetapi saya tidak akan ada hubungannya dengan hal-hal jahat seperti perjudian atau narkoba. Petik 2. Sang Hong tertangkap basah oleh jawabannya. Namun, dia membalas, Tes, kamu sama sekali tidak menyebutkan hal ual dalam sumpah itu. Pei Yu segera mengubah kata-katanya. Selama kaisar dan surga berada di atasku, aku, Pei Yu, tidak akan ada hubungannya dengan hal-hal jahat seperti perjudian atau narkoba. Petik 2. Sang Hong, Wee, De, Wee, 3. Zuan, Wee, De, Wee, Gao Ying, Wee, De, Wee, Bab 1023. Ahem, Sang Hong terbatuk ringan dan berkata, Jangan membodohi dirimu sendiri di sini. Ikuti saya ke kamar saya, ada beberapa hal yang perlu dibicarakan. Dia membawa mereka ke kamarnya sesudahnya. Dia juga menyuruh para penjaga tetap berada sedikit lebih jauh sehingga mereka tidak bisa mendengar apa yang akan mereka bicarakan. Ah Su, apakah kamu mendapatkan informasi baru? Sang Hong bertanya sambil duduk di kursi kehormatan. Dia memberi isyarat agar mereka menuangkan teh mereka sendiri dan merasa nyaman. Saya sudah menemukan identitas orang yang ingin menyampaikan pesan ke ibu kota. Zuan memulai. Dia akan melanjutkan, tetapi Sang Hong menghentikannya. Sang Hong memandang Gao Ying dan Pei Yu, berkata, kami bertindak di bawah kehendak kaisar dalam misi ini, jadi saya yakin semua orang di sini mengerti apa artinya itu. Saya tahu bahwa hubungan klan Anda bengkok dan rumit, dan bahkan ada banyak kerabat Anda di sini di Cloud Center Commandery. Ekspresi Pei Yu sedikit berubah. Sang Hong jelas berbicara tentang hubungannya dengan Pei Sao. Sang Hong melanjutkan, tetapi saya masih perlu meminta Anda semua untuk membedakan mana yang lebih penting. Situasi Cloud Center Commandery jauh lebih berbahaya daripada yang Anda bayangkan. Jika Anda mengambil satu langkah yang salah, kita semua mungkin akan binasa di sini. Itulah mengapa tidak ada yang kita diskusikan di sini yang dapat dibicarakan kepada orang lain. Pei Yu tiba-tiba bangkit dan berkata, jika Tuan Sang tidak mempercayai saya, saya hanya perlu tidak mendengarkan. Dia baru saja akan pergi ketika Gao Ying dengan cepat menangkapnya. Dia menyarankan Pei Yu untuk tetap tinggal sambil meminta maaf kepada Sang Hong. Tuan Sang, tolong merasa tenang. Kami bukan orang yang tidak bisa membedakan mana yang penting. Lupakan fakta bahwa mereka yang ada di sini di Cloud Center Commandery hanyalah saudara jauh, bahkan jika mereka adalah saudara dekat kita. Dengan bagaimana keadaannya, tidak mungkin kita akan membocorkan informasi apapun. Setelah mendengarkan bujukan Gao Ying, Pei Yu menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Sang tahu bahwa meskipun Tuan Kota Komandan Cloud Center berbagi nama keluarga denganku, Pei Sao milik Faksi Duke Waterfront, sementara aku milik Faksi Grit Dir Duke. Semua orang di pengadilan tahu bahwa kedua belah pihak kita tidak setuju. Meskipun kita bukan musuh yang tidak bisa hidup berdampingan, kita seperti air dan api. Bagaimana saya bisa mengorbankan kepentingan saya sendiri dan memberitahu orang-orang Pei Sao? Sang Hong menganggup dalam hati. Duke Pei Zheng Tepi Laut adalah kepala petugas, dan dia adalah toko inti di bawah Faksi Rajaki. Grit Dir Duke Pei Ming adalah Direktur Sekretariat Kekaisaran. Meskipun dia tidak cocok dengan ayah putri mahkota Biki, putranya Pei Yi, atau ayah Pei Yu, sangat dekat dengan Klan Bi. Jika tidak, Pei Yu tidak akan dipilih sebagai salah satu pendamping putra mahkota selama ujian putra mahkota di penjara bawah tanah rahasia. Sang Hong berkata sambil tersenyum, Tolong mengerti bahwa saya tidak punya pilihan selain sedikit lebih berhati-hati, saya tidak mengatakan itu untuk menargetkan salah satu dari Anda secara pribadi. Saya harap keponakan yang layak tidak mengambil hati ini. Petik 2. Gao Ying dan Pei Yu mundur ketika mereka mendengar itu juga. Mereka menangkupkan tangan mereka dan berkata, kamu melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Sang Hong memandang Zhu An, melanjutkan, Ah Zhu, tolong bagikan apa yang kamu pelajari dengan kami. Zhu An mengangguk. Saya menemukan bahwa utusan harus menjadi penjaga pribadi Dukai Klusenter Chen Zhou, kemudian, dia memberi mereka menceritakan kasar penemuannya. Tentu saja, dia mengabaikan kehadiran Pei Myanmar. Mata Sang Hong berbinar, dia menjawab, Sangat bagus. Sekarang kami telah menemukan identitasnya, kami memiliki kesempatan untuk memulai penyelidikan kami. Hal-hal akan menjadi lebih mudah untuk diurus sekarang. Petik 2. Apakah kamu menemukan sesuatu dari sisimu? Zhu An bertanya karena penasaran. Kita punya. Gao Ying berkata dengan serius, kami menemukan jalan rahasia di tempat Cloud Center Dukai pergi mengasingkan diri. Zhu An mengangkat alisnya, bertanya, bukankah penyelidikan hilangnya Cloud Center Dukai menyatakan bahwa itu adalah ruang tertutup. Ada kemungkinan mereka mencoba menyembunyikan sesuatu, atau mungkin mereka tidak menemukan apapun. Gao Ying menjelaskan, mekanisme jalan rahasia itu tersembunyi dengan baik. Jika bukan karena saya menghabiskan beberapa waktu mempelajari mekanisme di masa lalu, saya mungkin tidak akan menemukannya. Sedikit kebanggaan muncul di wajahnya ketika dia mengatakan itu. Lalu, mungkinkah seseorang menyelinap masuk melalui jalan rahasia itu dan membunuh Dukai Cloud Center? Zhu An bertanya. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia dulu diam-diam bertemu dengan Biling Long melalui jalan rahasia, menyebabkan wajahnya memanas. Itu tidak mungkin. Gao Ying menggelengkan kepalanya. Jalan rahasia ini hanya bisa diaktifkan dari dalam kamar pribadi, tidak ada yang bisa masuk dari luar. Zhu An berpikir, jalan rahasia Biling Long juga seperti itu. Dia bertanya, di mana ujung jalan rahasia itu mengarah? Ke Jasper Len? Beberapa Li keluar, jawab Gao Ying. Jasper Len, Zhu An mengerutkan kening. Mengapa nama itu terdengar agak tidak senonoh? Pei Yu menjelaskan dengan senyum lebar, aku sudah melihat ke tempat itu sebelumnya. Jasper Len adalah rumah bordil terbesar dan paling ramai di Cloud Center Commandery. Setiap gadis di sana memiliki dada besar, pinggang tipis, kaki panjang. Ahem, mari kita bicara tentang hal-hal yang pantas. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak penting, Sang Hong mengingatkannya. Zhu An menahan senyumnya saat dia bertanya, mengapa jalur pelarian Cloud Center Duque adalah rumah bordil. Jangan bilang dia punya beberapa gadis yang dekat dengannya. Petik 2 Dia kemudian ingat bahwa Duan Zheng Chun, seorang tokoh kuno dari dunia sebelumnya, tampaknya telah memerintahkan bawahannya untuk menggali terowongan ke Gan Bao Bao dan kamar wanita lainnya karena itu akan membuatnya lebih mudah untuk menyelinap keluar untuk pertemuan kekasih di malam. Apakah Cloud Center Duque juga orang seperti itu? Itu tidak terlalu mungkin. Gao Ying menggelengkan kepalanya. Nyo Nyayu adalah wanita cantik nomor satu di dunia, dan bahkan tidak semua gadis di Jasper Len digabungkan bersama dapat dibandingkan dengannya. Dengan kecantikan seperti dia di rumah, bagaimana mungkin dia bisa merasakan sesuatu untuk gadis-gadis dari tempat kesenangan? Itu mungkin belum tentu demikian. Bahkan jika kamu makan abalon yang paling berharga setiap hari, kamu mungkin masih ingin makan sesuatu yang lain sesekali. Zuan memikirkan bagaimana Yu Yan Luo biasanya hidup terpisah dari Cloud Center Duque. Sulit untuk mengatakan apakah dia pernah mencicipi abalon paling berharga itu. Semua orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Bagaimanapun, istri Zuan adalah wanita yang sangat cantik. Jangan bilang ini pengalaman pribadi Zuan. Gao Ying kemudian berkata, kami telah menyelidikinya sendiri. Pintu keluar itu bukan di halaman pelacur, melainkan di halaman yang ditinggalkan. Bahkan orang-orang Jasper Len pun jarang pergi ke sana. Itu sebabnya Cloud Center Duque mungkin hanya menggunakan tempat seperti Jasper Len dengan banyak lalu lintas reguler untuk menyembunyikan jejaknya sendiri. Jika dia menemukan sesuatu, itu akan membuatnya lebih mudah untuk melarikan diri, dan itu bukan karena dia memiliki hubungan khusus dengan seorang ratu pelacur dari Jasper Len. Analisis Anda benar, Sang Hong memiliki ekspresi pujian di matanya. Dia melanjutkan, tapi bagaimanapun juga, kita masih harus mengirim beberapa orang ke Jasper House untuk menyelidiki tempat itu lebih lanjut. Tapak dengan hati-hati untuk tidak memperingatkan mereka. Petik 2 Dipahami. Mata Pei Yu berbinar, memanfaatkan kesempatan untuk menjadi orang pertama yang setuju. Bagaimana dia bisa menyerahkan tanggung jawab seperti itu kepada orang lain. Dia bisa mengunjungi tempat kesenangan dengan biaya publik. Hanya pikiran saja yang membuatnya bahagia. Sang Hong memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia berpikir, Ah Zhu yang lebih bisa diandalkan. Meskipun dia memiliki banyak wanita cantik di sisinya, dia setidaknya mengandalkan pesonanya sendiri untuk memikat mereka dan tidak pergi melalui tempat yang kotor seperti tempat kesenangan. Ahem-ahem, aku juga bisa mendapatkan beberapa kemajuan. Sang Hong melanjutkan, Saat ini, saya telah menanyai banyak pelayan dari Dukai Manor, serta orang-orang dari pengadilan Cloud Center Komanderi. Ada dua informasi penting. Yang pertama adalah semua orang memanggil kepala sekretaris Manor, Pak Man Ming. Dikabarkan bahwa Cloud Center Dukai sangat mempercayainya, dan hampir semua urusan di Dukai Manor dikelola olehnya dan Kapten Gong Pan. Dibandingkan dengan Gong Pan, statusnya bahkan lebih tinggi. Tapi setelah sesuatu terjadi pada Cloud Center Dukai, dia tidak pergi ke sisi Yu Yan Luo seperti Gong Pan dan malah terus tinggal di Dukai Manor untuk mengurus berbagai urusan. Karena Jian Taiding telah mengambil alih tanggung jawab sebagai panglima pengganti, Dukai Manor praktis sepenuhnya di bawah kendali Jian Taiding. Zhu An mengerutkan kening, sepertinya Pak Man Ming ini sudah lama mengikuti Jian Taiding. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mulai bekerja di bawahnya dengan begitu lancar. Petik 2 Sang Hong menyuarakan persetujuannya. Terlepas dari apakah dia berkolusi dengan Jian Taiding sebelumnya atau menggunakan situasi untuk beralih kesetiaan dan mengandalkan Jian Taiding, kedua kesimpulan itu memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Kami mewakili pengadilan kekaisaran, jadi kami tidak dapat mengutuk siapapun hanya berdasarkan kecurigaan acak. Tuan Sang benar, jawab kelompok itu. Ekspresi mereka menjadi serius. Sang Hong melanjutkan, hal kedua yang saya pelajari dari kunjungan saya ke Cloud Center Civil Affairs Manor adalah bahwa ada rumor yang beredar bahwa Jian Taiding memiliki perasaan khusus terhadap saudara iparnya. Pei Yu Terkeke berkata, dengan kecantikan nomor satu di dunia sebagai kakak iparmu, akan lebih aneh jika dia tidak memiliki pikiran aneh. Dia masih merasa sangat menyesal karena dia tidak bisa melihat kecantikan legendaris itu terakhir kali mereka mengunjungi Yumanor. Zuan lebih memperhatikan masalah lain. Dia bertanya, Mungkinkah ini sesuatu yang Tuan Hakim katakan kepada Anda? Sang Hong mencibir, menjawab, rubah tua itu tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu secara terbuka. Itu adalah sesuatu yang saya dengar dari obrolan santai para pejabat lain, tetapi itu jelas mencerminkan pikiran Zuo Su sendiri. Petik 2. Kelompok itu kemudian merangkum semua detail lain yang telah mereka kumpulkan sejauh ini. Pada akhirnya, Sang Hong membagikan tugas dan berkata, Gao Ying, Anda akan menyelidiki hubungan interpersonal Chen Zhou sebelum dia meninggal dan melihat apakah ada hal-hal yang mencurigakan. Pei Yu, selidiki Jasper Len, tetapi pastikan Anda tidak mengungkapkan identitas Anda. Ah Su, pergilah ke klan Yu dan cari barang-barang milik Chen Zhou. Anda adalah satu-satunya yang bisa pergi ke sana sekarang. Petik 2. Dipahami. Mereka semua menerima pesanan mereka. Zuan menguap saat dia pergi. Sang Hong mengingatkannya dengan penuh arti dan sepenuh hati, meskipun kamu masih muda dan kuat, kamu perlu memperhatikan tubuhmu. Zuan berkeringat dingin saat dia menjawab, saya sedang menyelidiki sebuah kasus hingga larut malam kemarin dan belum sempat beristirahat. Sampai batas tertentu, pihak lain sudah menjadi ayah mertuanya. Dia jelas tidak bisa memberitahunya apa yang sebenarnya dia lakukan. Hah, Sang Hong jelas tidak akan mempercayai Zuan. Namun, dia juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Untuk membuktikan bahwa pikirannya masih tajam, Zuan tidak kembali ke kamarnya untuk beristirahat dan malah memutuskan untuk segera menjalankan tugasnya. Setelah Zuan meninggalkan ruangan, dia pertama-tama pergi ke kamar Xiao Jianren, bertanya, Tuan Xiao, apakah Anda telah menyelesaikan tugas yang saya percayakan kepada Anda terakhir kali? Xiao Jianren menangkupkan tangannya, berkata, Tuan Zhu memberi saya instruksi yang begitu rincin. Jika kita tidak bisa menyelesaikan sesuatu seperti ini, kita tidak akan pantas mendapatkan gelar kita sebagai utusan bordir. Dia menyerahkan sebuah kasus sesudahnya, dengan mengatakan, ada formasi isolasi udara di tempat. Tuan Zhu harus berhati-hati saat menggunakannya. Zuan menerimanya dan melihatnya. Pada akhirnya, dia menghela nafas lega, berkata, kamu telah melakukannya dengan baik. Xiao Jianren memuji, Tuan Zhu lah yang hebat, mampu memikirkan sesuatu yang begitu cerdik. Namun, untuk apa Anda berencana menggunakan benda ini? Petik 2. Ini secara alami akan sangat berguna segera. Zuan terkekeh. Dia menyimpan kopernya dan menuju ke Yumanor. Bab 1024, Subjek Rock. Setelah hujan salju sepanjang malam, angin dan salju akhirnya berhenti. Penjual mulai memasang kios mereka di jalan-jalan, dan orang-orang memulai hari baru kehidupan yang sibuk. Jalan-jalan di kota Cloud Center secara bertahap dipenuhi dengan lapisan uap air. Zuan memerintahkan seorang prajurit untuk mengambil kuda yang ditinggalkannya di kedai di luar kota sebelumnya. Sementara itu, dia sendiri pergi ke Yumanor dengan berjalan kaki. Meskipun sebagian besar salju sudah mencair, itu tidak cocok untuk berkuda. Dia tiba di Yumanor segera sesudahnya. Setelah pengalamannya sebelumnya, para penjaga di pintu masuk Yumanor tidak menghentikannya kali ini. Ketika dia masuk, seorang pelayan cantik menyambutnya. Ini pasti Tuan Muda Su. Saya telah menerima perintah Nyonya untuk datang dan menerima Anda. Nyonya saat ini sedang berpakaian dan merawat dirinya sendiri, jadi saya meminta Tuan Muda menunggu sebentar. Petik 2 Tidak apa-apa, saya memang datang agak terlalu dini. Zuan membalas salam itu. Dia dengan cepat memeriksa pihak lain. Penampilannya baik-baik saja, dan fisiknya sangat bagus. Dia sedikit lebih tua dari gadis pelayan biasa, jadi dia memberikan perasaan dewasa. Dia bertanya, apakah Anda pelayan pribadi Nyonya Yu? Tuan Muda tidak perlu begitu sopan. Anda bisa memanggil saya pembantu Sing, kata pelayan itu sambil tersenyum. Saya memang pelayan pribadi Nyonya. Dia melanjutkan, Nyonya menugaskan saya untuk mengurus beberapa hal sebelumnya, itulah sebabnya saya belum bertemu dengan Tuan Muda. Itu masuk akal. Zuan tidak begitu tidak masuk akal untuk bertanya kepadanya apa yang telah ditugaskan untuk dia lakukan. Namun, dia berpikir dalam hati bahwa dia belum pernah melihat wanita ini di luar Bright Moon City atau di ibu kota selama pertemuannya dengan Yu Yan Luo. Sepertinya tanggung jawabnya tidak sama dengan pelayan biasa. Mereka berdua terus menuju aula dalam. Beberapa pelayan berlari ke samping. Mereka tampaknya melakukan pekerjaan rumah di permukaan, tetapi mata mereka melayang dari waktu ke waktu. Lihat-lihat, itulah orang yang akan ditemui Nyonya. Sudah berapa lama sejak Nyonya itu bertemu dengan orang luar, dia sebenarnya bersedia untuk terus membuat pengecualian untuk bertemu dengannya. Petik 2 Dia tampan, seperti yang diharapkan. Tidak heran Nyonya mengizinkannya masuk. Huff, menurutmu siapa Nyonya itu? Tidak mungkin dia menjadi orang bodoh sepertimu. Kurasa kau benar, lalu apakah menurut Anda Nyonya akan mengatur beberapa pelayan untuk melayaninya? Apa? Kamu ingin pergi? Jika itu untuk tuan muda ini, saya tidak sepenuhnya menentangnya, Anda tahu. Seperti apa kultifasi Zuan sekarang? Meskipun suara para pelayan rendah, tidak ada obrolan mereka yang lolos dari telinganya. Dia berada di antara tawa dan air mata ketika dia mendengar bisikan mereka. Tampaknya Yumanor terlalu lama didominasi wanita, bahkan gadis-gadis itu sangat murni. Sebuah rona merah muncul di leher pembantu Sing saat itu. Kemudian, dia diam-diam menata pelayan. Para pelayan itu sangat ketakutan sehingga mereka segera menutup mulut dan mulai fokus pada pekerjaan mereka lagi. Zuan menyipitkan matanya. Dia bahkan bisa mendengar bisikan pelan seperti itu. Kultifasi pembantu Sing ini tampaknya tidak rendah sama sekali. Beberapa saat kemudian, mereka berdua tiba di sebuah halaman. Pembantu Sing berdiri di dekat pintu dan membungku sedikit ke arah interior, berkata, Nyonya, Tuan Muda Su telah tiba. Biarkan dia masuk, kata Yu Yan Luo dengan suaranya yang unik, terdengar lembut dan lembut. Hanya suaranya saja sudah cukup untuk membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Tuan Muda, silakan masuk. Jika Anda butuh sesuatu, Anda hanya perlu memanggil saya. Pembantu Sing membungku, lalu perlahan mundur. Zuan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Rasa panas yang familiar langsung menerpa wajahnya. Apakah kamu terkejut dengan panasnya lagi? Yu Yan Luo bertanya sambil tertawa. Zuan mengikuti sumber suara. Pihak lain tidak berbaring di tempat tidur hari ini, karena itu, dia sejenak sedikit terganggu. Tapi matanya menyala segera setelah itu. Yu Yan Luo mengenakan mantel yang bahkan lebih putih dari salju, tersampir di bahunya adalah jaket tanpa lengan merah menyala. Dipasangkan dengan gaun merahnya yang cemerlang, itu membuatnya terlihat lebih glamor. Rambutnya yang indah disisir dengan cermat menjadi sanggul yang indah, di rambutnya ada jepit rambut phoenix yang cantik. Jumbei di atasnya bergoyang lembut, dan siapapun yang melihatnya akan merasa seolah-olah hatinya ikut bergoyang. Zuan baru saja menghabiskan sepanjang malam dengan Pei Mian Man, jadi dia masih seorang pria terhormat. Setelah linglung awalnya, ekspresinya menjadi jelas ketika dia melihat ke pihak lain, berkata, saya menyapa nyonya. Yu Yan Luo terkejut, dia bahkan berdandan sedikit hari ini. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, kamu datang sangat awal, anda mungkin belum makan, kan? Bagaimana kalau kita sarapan bersama? Baru saat itulah Zuan memperhatikan bahwa ada beberapa hidangan yang sudah disiapkan di sampingnya. Ada berbagai macam hidangan lokal, serta dua set mangkuk dan sumpit. Terima kasih nyonya, aku sebenarnya agak lapar. Dia tidak bertindak terlalu sopan dan duduk. Perutnya kosong setelah dia bekerja keras sepanjang malam. Sedikit penghargaan muncul di mata Yu Yan Luo ketika dia melihat betapa lugas dan terbukanya Zuan. Dia juga perlahan duduk di seberangnya. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong gaunnya sedikit ke depan, memperlihatkan lekuk pantatnya yang mengejutkan. Tuan muda, tolong bersikap tenang, kata Yu Yan Luo sambil tersenyum. Ini semua adalah makanan lokal dari Cloud Center Komanderi. Tuan muda telah datang dari jauh, dan saya kebetulan dapat bertindak sebagai tuan rumah hari ini. Petik 2 Oh, kamu benar, saya benar-benar belum pernah mencoba ini sebelumnya. Ketika dia melihat barisan makanan yang mempesona di depannya, Zuan tidak tahu harus mulai dari mana. Ketika Yu Yan Luo melihat itu, dia mulai memperkenalkan hidangan itu kepadanya. Yang ini disebut Aiman Kei, rasanya sangat enak saat dicelupkan ke dalam teh susu atau sup daging. Yang ini disebut Samusa, bagian luarnya terbuat dari tepung panggang dan biji wijen yang digoreng hingga berwarna coklat kemasan, dan bagian dalamnya diisi dengan daging domba segar. Ini adalah usus beras. Yang ini disebut Western Solender. Solender Barat, Zuan tercengang. Dia melihat kue, yang memiliki semua jenis kacang yang diawetkan dengan gula dan madu di dalamnya. Yu Yan Luo mengerutkan bibirnya dan berkata, itu bukan nama aslinya. Terlihat indah dari luar, tetapi jauh lebih berat daripada yang terlihat. Bahkan jika hanya sepotong kecil yang dipotong, jumlah yang ditimbang pada timbangan akan jauh melebihi apa yang diharapkan orang. Itu sebabnya semua orang menyebutnya Solender Barat. Seiring berjalannya waktu, semua orang lupa nama aslinya. Sebenarnya ada cerita seperti itu. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak bisa tidak mengingat sesuatu yang serupa di dunia sebelumnya. Satu. Meskipun nama ini tidak begitu elegan, rasanya cukup enak. Selain itu, ia membawa banyak spesialisasi Cloud Center Commandery. Ayo, cicipi. Seru Yu Yan Luo sambil mengeluarkan sepotong dan menyerahkannya padanya. Banyak makanan di Cloud Center Commandery membutuhkan penggunaan tangan kita, jadi tolong jangan tersinggung karena tangan saya kotor. Ketika dia melihat kulitnya yang cerah dan bersinar, serta kuku jarinya yang dicat merah, Zuan berpikir dalam hati, pria mana di dunia ini yang akan mengira tanganmu kotor. Bahkan jika tangan anda kotor, selama anda mengatakannya, banyak pria akan berbaris untuk membantu anda menjilatnya hingga bersih. Paling tidak, Pei Yu pasti akan melakukannya. Nyonya pasti bercanda. Zuan jelas tidak akan begitu kasar menerimanya dengan mulutnya. Dia mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Matanya mau tidak mau menyala ketika dia berkata, rasanya sangat enak. Mata Yu Yan Luo tersenyum. Jika rasanya enak, makanlah lagi. Masih ada jenis makanan lezat lainnya di sini. Petik 2 Zuan benar-benar lapar, jadi dia tidak bisa diganggu dengan penampilan. Dia mengambil semua jenis makanan lezat dan memakannya. Segera setelah itu, ada ekspresi puas di wajahnya. Tempat ini benar-benar memiliki sisi unik. Dia melepaskan napas panjang kepuasan. Namun, dia bertanya, mengapa Nyonya tidak makan? Itu bukan karena saya agak terlalu kasar dalam sopan santun, bukan? Petik 2 Yu Yan Luo hanya mengambil beberapa potong kecil di sana-sini dengan sumpitnya, hanya untuk menemaninya. Ketika dia mendengar itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Hanya saja baru-baru ini, makan saya tidak besar dan saya tidak bisa makan banyak. Makan Nyonya tidak baik, namun Anda sudah menyiapkan begitu banyak hal untuk saya. Zuan berpikir sebentar dan berkata, aku akan menyiapkan sesuatu di lain hari. Siapa tahu, itu bisa membantu mengubah makan Nyonya. Petik 2 Kalau begitu aku harus berterima kasih untuk itu sebelumnya. Yu Yan Luo tersenyum. Dia jelas tidak memperlakukannya sebagai masalah besar. Hal macam apa yang bisa mengubah selera makannya? Apakah Nyonya akan meninggalkan Manor hari ini? Zuan bertanya, memberikan tampilan pakaian mewahnya. Bukan itu. Yu Yan Luo menggelengkan kepalanya. Setelah tidur begitu lama, aku harus bergerak sesekali. Manor ini juga cukup membosankan, jadi saya memutuskan untuk merias wajah. Karena Anda kebetulan datang, saya tidak melakukan ini tanpa alasan. Petik 2 Zuan tercengang. Bukankah ada sedikit ambiguitas dalam apa yang dia katakan? Dia tampaknya telah menggodanya sedikit untuk sementara waktu juga. Jangan bilang dia benar-benar menggunakan pesonanya untuk menaklupkan pria di sekitarnya dan menjadikan mereka budaknya. Dia merasa sedikit tidak senang ketika memikirkan itu, dan dia tidak ingin terlibat dalam obrolan kosong lagi. Dia langsung ke intinya dan berkata, Saya datang hari ini karena ada sesuatu yang ingin saya konsultasikan dengan Nyonya. Tolong ungkapkan pikiranmu, Tuan Muda. Selama aku tahu apa-apa, aku akan memberitahumu terus terang. Yu Yan Luo selalu memiliki ekspresi hangat di wajahnya. Setelah ragu-ragu, Zuan bertanya, Apakah Nyonya tahu tentang Uyang Jade? Bab 1025, Sayang Yang Hangat Zuan awalnya ingin bertanya langsung tentang masalah Chen Zhou. Tetapi melihat betapa sopannya dia, dia malah merasa sedikit gugup, jadi dia memutuskan untuk bertanya tentang Uyang Jade. Uyang Jade adalah salah satu bahan penting untuk terobosan daji. Dia telah bertanya kembali ke rumah sakit kekaisaran ketika dia berada di ibu kota, tetapi bahkan para dokter berpengalaman itu tidak tahu tentang barang itu. Mereka mengatakan bahwa jika barang itu ada di dunia ini, tidak ada yang akan tahu lebih banyak tentang keberadaannya selain Yu Yan Luo. Bagaimanapun, klan Yu mengendalikan bisnis batu berharga dunia, dan Yu Yan Luo adalah kepala klan. Uyang Giok, Yu Yan Luo tercengang. Kemudian, wajahnya menjadi sedikit merah saat dia berkata, Tolong tunggu sebentar. Zuan berpikir, mengapa wajahnya memerah? Yu Yan Luo berbalik, dan beberapa gem risik mengikuti. Dilihat dari gerakannya, dia sedang menyesuaikan jaket atau gaunnya, tapi ternyata, dia benar-benar mengeluarkan sebuah benda dari dekat perutnya. Yu Yan Luo berbalik lagi. Suasananya yang biasanya bermartabat dan tenang digantikan dengan sedikit rasa malu ketika dia bertanya, apakah ini yang kamu bicarakan? Dia mengulurkan tangannya dan membukanya. Di tengah telapak tangannya ada sepotong batu giok tipis. Itu seluruhnya putih salju, dan sepertinya ada nyala api merah yang bergerak di dalam. Warna putih dengan semburat kemerahan tampak seperti kulitnya sendiri. Zuan mengambilnya dan memeriksanya. Dia bisa merasakan panas tubuh yang tertinggal di sana, serta aroma yang menyerupai aroma anggrek dan aroma alami lainnya. Dia tidak tahu apakah itu bau Yu Yan Luo atau bau batu giok itu sendiri. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya hanya tahu bahwa Uyang Jade adalah atribut api, dan itu adalah batu langka dan berharga. Mata Zuan tanpa sadar melayang ke arah perut pihak lain. Dia menyembunyikan potongan batu giok ini di sana. Selain masih sedikit tersipu, Yu Yan Luo sudah memulihkan ketenangannya yang biasa. Dia menjawab, Kalau begitu, ini seharusnya. Giok ini membawa esensi api dan langka dan berharga. Saya biasanya membawa batu giok ini karena saya takut dingin. Itu bisa terus mengeluarkan kehangatan. Hah, Zuan merasa kecewa. Perhatiannya beralih ke kotak itu ke samping. Dia berkata, Kalau begitu sepertinya aku telah melakukan sesuatu yang tidak perlu. Apa maksudmu? Yu Yan Luo melihat kasus itu dengan bingung. Zuan mengeluarkan kantong persegi panjang dan berkata, Terakhir kali saya bertemu nyonya, saya mengetahui bahwa nyonya itu takut dingin, jadi saya akhirnya mendapatkan benda ini. Item ini disebut, Wam Darling. Sesuai dengan namanya, saat dipakai terus-menerus bisa menghasilkan panas. Setiap bagian akan mempertahankan panasnya selama 12 jam. Sayang yang hangat, nama itu cukup mengemaskan. Yu Yan Luo menerimanya. Dia mengulurkan satu jari dan menyentuhnya, berseru, Hmm. Aku tidak merasakan panas. Anda akan segera merasakannya begitu mengoleskannya ke tubuh Anda, jelas Zuan. Yu Yan Luo ragu-ragu, lalu berbalik. Zuan dengan cepat mengingatkannya, kamu tidak bisa mengoleskan ini langsung ke kulitmu, kalau tidak kamu mungkin akan membakar dirimu sendiri. Lebih baik jika Anda menyimpan satu lapis pakaian pribadi di antaranya. Gerakan Yu Yan Luo menjadi kaku, seolah dia harus mengubah sesuatu. Hanya setelah beberapa saat dia berbalik. Ada sedikit kemerahan yang menawan di wajahnya saat dia berkata, Oh, aku benar-benar merasakan panasnya. Anda benar-benar pintar, Anda akhirnya membuat barang pribadi wanita semacam ini. Petik 2 Eh, sebenarnya, ini bukan hanya untuk wanita. Pria juga bisa menggunakannya, jelas Zuan. Dia tidak ingin diperlakukan sebagai orang cabul. Hangat ini, hangat darling hanya bertahan selama 12 jam. Yu Yan Luo berbalik, seolah mencoba merasakan panas di sekelilingnya. Zuan menyerahkan koper itu, berkata, Ya, ini tidak akan bekerja lagi setelah 12 jam. Setelah waktu berlalu, Anda dapat beralih ke yang baru. Ada 20 lembar di sini. Karena saya hanya punya banyak waktu, saya hanya bisa menghasilkan sejumlah kecil ini. Pastikan untuk menutup kasingnya, jika tidak, udara dan uap air akan membuat hangat darlings di dalam kehilangan keefektifannya. Terima kasih. Saya sangat menyukai hadiah ini. Itu adalah hadiah terbaik yang saya terima selama ini. Yu Yan Luo tampak bersemangat, seolah-olah dia adalah seorang gadis kecil yang telah menemukan mainan kesayangannya. Zuan memiliki senyum paksa di wajahnya saat dia berkata, Nyonya tidak perlu mencoba menghiburku. Uyang Jade Anda akan jauh lebih nyaman daripada hangat darlings. Bahkan memiliki efektivitas jangka panjang. Meskipun Uyang Jade bertahan lebih lama, seiring berjalannya waktu, elemen api di dalamnya berangsur-angsur pergi. Yu Yan Luo berpikir sebentar, lalu bertanya, terbuat dari apa hangat darlings Anda? Berapa biaya bahannya? Jika Anda tidak bisa memberitahu saya, pertanyaan ini mungkin memang agak kasar. Nyonya terlalu banyak berpikir, ini bukan sesuatu yang tidak bisa saya bicarakan. Zuan menjelaskan, benda-benda di dalamnya terbuat dari serbuk besi, vermi kulit, karbon aktif, garam, dan sebagainya. Bagian luar terbuat dari kain tahan air dan kedap udara. Semua bahannya agak mudah didapat, bagian yang paling sulit justru terletak pada kain yang digunakan untuk membungkus isinya. Bubuk besi, vermi kulit, karbon aktif, Yu Yan Luo mengangguk. Ini memang tidak terlalu sulit untuk didapatkan. Tapi sepertinya proporsi mereka bercampur adalah bagian kuncinya. Adapun kain, ada begitu banyak tokoh kain di dunia ini, saya yakin ada beberapa orang yang mampu mencapai tingkat keahlian ini. Zuan tercengang. Tampaknya dia sendiri telah melewatkan fakta kunci. Dia telah memikirkan kain non-anyaman, tetapi meskipun tidak ada pohon teknologi di dunia ini, ada banyak bidang di mana hasil yang serupa dengan teknologi industri dapat dihasilkan. Yu Yan Luo melanjutkan, mengenai apa yang Anda katakan tentang uyang jade lebih nyaman, saya sebenarnya mohon berbeda. Uyang jade sangat langka, dan saya hanya dapat menemukan beberapa potong sendiri. Itu tidak memiliki kegunaan yang luas sama sekali. Tapi hangatmu, hangat darling berbeda. Selama pengerjaan mencapai tingkat tertentu, biaya produksi bisa turun lebih jauh. Akhirnya, itu bisa menjadi sesuatu yang bahkan bisa digunakan oleh orang biasa. Selain mencegah masuk angin, itu bisa digunakan untuk rematik dan nyeri punggung bawah dan persendian lainnya, mata Yu Yan Luo bersinar saat dia berbicara. Ini adalah bisnis besar itu sendiri. Dia bangkit dan mondar-mandir di sekitar ruangan, berpikir untuk dirinya sendiri sebentar. Kemudian, dia menatap Zuan dengan penuh semangat, bertanya, bisakah Anda menyerahkan bisnis ini kepada saya? Kemudian, setelah memisahkan biaya produksi, kami akan membagi keuntungan 70-30, dengan Anda menjadi 70 dan saya 30. Petik 2. Dia tampaknya segera menjadi orang yang berbeda ketika dia mulai berbicara tentang bisnis. Sisi lembut dan lemahnya yang sebelumnya tidak terlihat, malah digantikan dengan wanita yang kompeten dan kuat. Zuan berkata sambil tersenyum, lagi pula, ini adalah hadiah untuk Nyonya. Saya akan memberikan resepnya nanti, dan Nyonya dapat melakukan apapun yang Anda ingin lakukan dengannya. Anda tidak perlu memberi saya keuntungan apapun. Petik 2. Itu tidak akan berhasil. Bisnis adalah bisnis. Meskipun hubungan kita baik, aku tidak bisa mengambil keuntungan darimu, kata Yu Yan Luo dengan ekspresi serius. Jika kamu melakukan itu, ku rasa tidak ada pilihan selain menyerah pada bisnis ini. Huh, tapi bagaimana dengan semua rakyat jelata miskin yang malang yang menderita flu? Zuan terdiam. Apa lagi yang bisa dia katakan ketika pihak lain sudah pergi sejauh ini? Dia berkata, Um, jika Nyonya mengatakan seperti ini, maka saya hanya bisa setuju. Tapi 70-30 agak tidak masuk akal. Saya sendiri tidak melakukan apa-apa, jadi sudah cukup jika Anda memberi saya 30% saja. Mengapa saya membutuhkan 70%? Kamu anak bodoh, kamu tidak tahu seberapa besar peluang bisnis ini. Yu Yan Luo menatapnya, bagaimana dengan ini? Kami hanya akan membaginya 50-50. Saya tidak akan mengambil lebih dari itu. Kalau tidak, saya lebih suka tidak terlibat dalam bisnis ini. Dia memang harus menggunakan banyak tenaga dan sumber daya, jadi 50-50 masih adil. Zuan memikirkan berapa banyak uang yang dia butuhkan untuk penyempurnaan pil, budidaya, dan bahan terobosan Valkyrie, dan bagaimana dia sangat membutuhkan uang saat ini. Karena itu, dia tidak berdebat lagi dan hanya setuju. Kalau begitu, mari kita rayakan kesuksesan kerja sama kita di masa depan. Yu Yan Luo dengan santai berjalan ke meja dan menuangkan dua cangkir anggur, memberikan satu untuk Zuan. Zuan tidak khawatir dia akan meracuni minumannya. Setelah dengan ringan menyentuh cangkir miliknya, dia menghabiskannya dalam satu tegukan. Anggur ini diseduh dengan madu, makanan khas lokal dari Cloud Center Commandery. Kandungan alkoholnya tinggi dan rasanya manis, sehingga sangat cocok untuk wanita. Yu Yan Luo menutupi bibirnya dengan lengan bajunya, lalu meminum secangkir alkohol. Kulitnya langsung memerah. Dia jarang minum secara normal, dan setiap kali dia melakukannya, seluruh tubuhnya akan memerah. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, setiap orang selalu menawar setiap sen terakhir ketika melakukan bisnis. Ini adalah pertama kalinya saya mengalami hal seperti ini, di mana Anda mendorong kepentingan pihak lain. Aku hanya datang untuk memberimu hadiah hari ini, namun akhirnya aku memulai bisnis. Ini juga yang pertama bagi saya. Zuan juga cukup tersentuh. Tunggu di sini sebentar, kata Yu Yan Luo sebelum pergi ke ruang dalam. Beberapa saat kemudian, dia keluar dengan sebuah kotak kecil, berkata, selain dari potongan itu, ada dua potong wuyang jade di sini. Saya hanya akan memberikannya kepada Anda bersama-sama. Eh, Ter Wei, dengan sayang hangat Anda, saya tidak akan membutuhkan mereka lagi. Bagaimana saya bisa mengambil sesuatu yang berharga ini? Seru Zuan. Dia sudah mengetahui betapa berharganya barang-barang ini dari obrolan mereka. Dia jelas tidak akan berani mengambilnya. Bukankah kamu juga memberiku sesuatu yang sangat berharga? Kekasihmu yang hangat itu bahkan lebih berharga daripada kepingan wuyang jade ini. Yu Yan Luo tidak mengizinkannya untuk mengatakan hal lain dan mendorong mereka ke dalam pelukannya. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada nyonya. Zuan menyimpan potongan-potongan wuyang jade. Dia merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya ketika dia mencium aroma samar mereka. Yu Yan Luo juga mengalihkan pandangannya secara tidak wajar. Dia memang merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya hanya memberinya dua potong lainnya, karena dia telah mengenakan potongan ketiga itu di tubuhnya. Tapi sudah terlambat untuk membicarakannya sekarang. Dia hanya bisa diam-diam membiarkannya keluar dari ketidakberdayaan. Zuan meletakkan kopernya dan bertanya, bolehkah saya bertanya di mana nyonya menemukan giyok wuyang ini? Apakah ini tidak cukup? Yu Yan Luo cerdas. Dia segera merasakan ada sesuatu yang aneh. Zuan mengangguk, berkata, saya membutuhkannya untuk pemurnian pil, jadi saya masih kehilangan beberapa bagian. Daji membutuhkan lima buah wuyang jade untuk menerobos dari peringkat ke-6 ke-7. Kemudian, dia akan membutuhkan lebih banyak lagi untuk setiap terobosan. Alis Yu Yan Luo berkerut. Dia berkata, ini memang agak merepotkan. Bab 1026. Zuan menjadi gugup, bertanya, ada apa? Jika dia tidak bisa mendapatkan lebih dari hal-hal ini, bukankah itu berarti Daji tidak bisa menerobos lagi? Yu Yan Luo menjelaskan, wuyang jade tumbuh di urat biji batuki, dan itu harus dipelihara oleh silver flame flower trees. Itu hanya terbentuk setelah waktu yang lama di lingkungan seperti itu. Vena biji batuki adalah satu hal, karena klan Yukami memilikinya, tetapi pohon bunga silver flame hanya dapat ditemukan dan tidak dicari. Pohon bunga silver flame, Zuan tercengang. Dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Mereka adalah makhluk tumbuhan yang mirip dengan binatang buas. Mereka mirip dengan bunga, tetapi juga seperti pohon. Karena mereka menyerap semua jenis ki alami dalam urat biji, mereka mengembangkan semua jenis mutasi. Paling rendah, kekuatan mereka ada di peringkat ketujuh. Yu Yan Luo menjelaskan, yang paling penting adalah hal-hal seperti itu hanya dapat ditemukan dan tidak dicari. Dalam semua tahun operasi urat biji klan Yukami, kami belum pernah bertemu mereka berkali-kali. Jika tidak, kita tidak hanya akan memiliki beberapa keping wuyang jade ini. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberitahu orang-orang saya untuk lebih memperhatikan hal ini. Saya akan memberitahu Anda jika kami menemukan pohon bunga silver flame. Terima kasih nyonya. Zuan berpikir bahwa binatang buas peringkat ketujuh tidak lagi menjadi ancaman bagi dirinya yang sekarang. Tampaknya kesulitannya lebih pada betapa langkanya makhluk itu. Ah Su, kamu tidak perlu seformal itu. Yu Yan Luo tersenyum dan duduk kembali. Ada hal lain yang ingin aku tanyakan pada nyonya. Zuan mengambil kesempatan untuk bertanya, apakah nyonya pernah mendengar tentang Milk of Purple Frost sebelumnya? Jiwa milih terluka dan dia membutuhkan barang itu untuk pulih. Dia sebelumnya telah menerima berita bahwa Cloud Chan Terduke telah menawarkan sebagian kepada Kaisar di masa lalu. Sebagai istri Cloud Chan Terduke, dia mungkin tahu beberapa hal. Tapi sayangnya, Yu Yan Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, Susu dari Frost Umu dipersembahkan untuk yang mulia oleh Cloud Chan Terduke generasi terakhir. Saya tidak tahu detail tentang itu. Jika Yan Yeo masih di sini, dia mungkin tahu beberapa hal, tapi dia tidak melanjutkan kalimatnya. Sedikit kesedihan muncul di wajahnya. Zuan bingung. Apakah ini pikirannya yang tulus? Atau apakah itu palsu? Jika itu palsu, itu terlalu menakutkan. Nyonya, tolong merasa tenang. Kami akan menemukan kemana Sang Duke pergi, kata Zuan menghibur. Yu Yan Luo menghela nafas. Dia sudah pergi begitu lama, bagaimana saya bisa tidak tahu bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Kamu tidak perlu menghiburku seperti ini. Perasaan Nyonya dan Duke satu sama lain tampaknya sangat baik. Zuan diminta untuk menguji air. Yu Yan Luo menggelengkan kepalanya. Bagaimana hubunganku dengannya bisa dianggap baik? Kami hanya sedikit lebih dekat dari orang normal. Tapi kami menghabiskan bertahun-tahun sebagai suami dan istri, jadi saya jelas tidak ingin melihat sesuatu yang buruk terjadi padanya. Zuan agak bingung. Dia tidak berharap dia begitu jujur tentang itu. Biasanya, bukankah seharusnya dia mencoba menyembunyikannya dan mengatakan hubungan mereka sangat baik. Namun, dia melemparkan pemikiran ini ke benaknya dan terus bertanya, benar, apakah Gong Pan seseorang yang setia kepada Nyonya? Mereka semua adalah kenalan lama dari Duke Manor. Sekarang setelah sesuatu terjadi, mereka tidak punya tempat untuk pergi, jadi itu adalah tugasku untuk membawa mereka masuk juga. Jika mereka ingin pergi, saya juga tidak akan memaksa mereka untuk tinggal. Itu sebabnya tidak ada banyak loyalitas atau dedikasi. Saya bukan tipe orang yang mengatur bawahan saya dengan ketat. Bagaimana pendapat mereka terserah mereka? Jawab Yu Yan Luo dengan ambigu. Segera setelah itu, ekspresi kecurigaan muncul di antara alisnya. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Mungkinkah ada yang salah dengannya? Zuan tidak ingin terlalu mengingatkannya dan berkata sambil tersenyum, bukan itu. Saya hanya merasa bahwa meskipun Cloud Center Komanderi terlihat tenang dan hening, ada beberapa hal yang menggelitik di dalamnya. Saya khawatir sesuatu mungkin terjadi pada Nyonya, itulah sebabnya saya bertanya tentang beberapa hal lagi. Petik 2. Kamu secara mengejutkan perhatian padaku. Yu Yan Luo tersenyum manis, bahkan hari musim dingin tampaknya menjadi hangat. Mereka berdua mengobrol santai lebih lama. Zuan masih memiliki tugas sendiri untuk diurus, jadi dia bangun dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Yu Yan Luo sedikit tercengang. Pria lain selalu ingin bertemu dengannya sekali saja, jadi setiap pria ingin mengobrol dengannya lebih lama. Namun orang ini benar-benar berbeda. Dia malah mengambil inisiatif untuk pergi lebih dulu setiap kali mereka mengobrol dengan gembira satu sama lain. Apakah dia sengaja melonggarkan kendali agar dia bisa menggenggamnya dengan lebih baik? Yu Yan Luo sedikit mengernyit. Tetapi ketika dia melihat ekspresi murni pihak lain, dia tidak bisa menahan tawa. Mungkin dia yang menjadi agak terlalu sensitif karena diganggu oleh pria selama bertahun-tahun. Namun, dengan sifatnya, dia jelas tidak akan menyimpannya untuk obrolan kosong. Dia menyuruh pembantu Sing melihatnya keluar. Ketika mereka meninggalkan ruangan, Zuan menangkupkan tangannya ke arah pembantu Sing dan berkata, kakak pembantu Sing, saya ingin bertemu dengan Jendral Gong Pan. Apakah akan nyaman untuk melakukannya? Tubuh pembantu Sing membungkuk karena tertawa. Dia menjawab, mulut kecilmu itu sangat manis, tidak heran nyonya sangat menyukaimu. Harap tunggu di sini sebentar, pelayan ini akan mengundang Jendral Gong. Pihak lain adalah tamu Nyonya Yu, dan Gong Pan bukanlah salah satu wanita yang tidak boleh terlalu banyak bergaul dengan pria luar. Itulah mengapa dia tidak perlu menolak lamarannya. Dia membawa Zuan ke Longe untuk bersantai. Kemudian, dia memanggil seorang pelayan untuk membawa Gong Pan. Setelah itu, dia duduk di seberang Zuan untuk mengobrol dengannya. Dia bertanya, bagaimana Tuan Muda bertemu dengan Nyonya? Saya belum pernah melihat Tuan Muda sebelumnya. Petik 2. Kami kebetulan bertemu satu sama lain di Bright Moon City, jawab Zuan sedikit terkejut. Pelayan ini cukup berani. Mata berapi api pembantu Sing menatapnya dari atas ke bawah, seolah-olah dia sedang memeriksa gigolo atau sesuatu. Bright Moon City. Nyonya tampaknya menghadapi beberapa bahaya dan diselamatkan oleh seorang pemuda. Jadi itu kamu. Pembantu Sing menepuk dadanya yang besar. Tidak heran Nyonya sangat menghargaimu. Lagi pula, dia pada dasarnya menolak semua tamu selama beberapa tahun terakhir ini. Zuan tersenyum dan bertanya, sudah berapa tahun kakak pembantu Sing berada di sisi Nyonya? Ya ampun, saya benar-benar tidak bisa menerima alamat, kakak Anda, kata pembantu Sing. Terlepas dari kata-kata itu, dia masih tersenyum dan sangat menikmati dirinya sendiri. Pelayan ini telah mengikuti Nyonya sejak aku masih muda. Sudah begitu lama sehingga saya bahkan tidak ingat dengan jelas lagi. Petik 2. Zuan berpikir dalam hati, lalu dia benar-benar seseorang yang sangat dipercaya oleh Yu Yan Luo. Pembantu Sing kemudian menanyakan segala macam pertanyaan. Apakah Tuan Muda sudah menikah? Apakah kamu memiliki seseorang dalam pikiran? Ekspresi Zuan menjadi aneh. Dia menjawab, kenapa, jangan bilang kamu berencana untuk memperkenalkan seseorang kepadaku. Pembantu Sing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berkata, ya ampun, aku harus melupakan itu. Dengan tipe orang seperti Tuan Muda, kamu bukanlah seseorang yang bisa ditandingi oleh gadis normal. Jika Nyonya belum menikah, saya bisa memperkenalkannya kepada Anda, tetapi tidak ada kesempatan sekarang. Petik 2. Zuan sedikit terkejut. Bukankah pelayan ini terlalu berani? Dia benar-benar mengeluarkan tuannya sendiri begitu saja. Tapi dilihat dari interaksi mereka, dia tahu bahwa Yu Yan Luo harus memperlakukan bawahannya dengan sangat baik. Itulah sebabnya mereka seperti ini. Saat mereka berdua mengobrol satu sama lain, Gong Pan datang. Pembantu Sing membungkuh dan berkata, aku tidak akan mengganggu kalian berdua kalau begitu. Dia menarik diri setelah berbicara. Jadi itu Tuan Muda, Zuan. Bolehkah saya bertanya untuk apa Anda mencari saya hari ini? Gong Pan menangkupkan tangannya. Zuan membalas salam dan bertanya, Bukankah aku sudah bertanya padamu tentang di mana penjaga pribadi Claude Chen terduke? Saya melihat ke dalam mereka dan menemukan bahwa banyak dari mereka meninggal dalam menjalankan tugas mereka. Itu sebabnya saya ingin bertanya kepada Anda kasus apa yang mereka selidiki saat itu, serta melihat hal-hal yang mereka tinggalkan. Petik 2. Dia tidak ingin membiarkan pihak lain tahu tentang kecurigaannya yang sebenarnya, jadi dia tidak bertanya tentang Chen Zhou sendirian, melainkan bertanya tentang dia bersama dengan enam orang lainnya. Dalang telah melalui upaya besar untuk membuat mayat palsu, jadi mereka pasti tidak ingin dia mengetahui kebenarannya begitu cepat. Oh, mungkinkah ada beberapa masalah dengan penyebab kematian mereka? Gong Pan bertanya karena penasaran. Ini hanya urusan rutin yang harus saya lalui, kata Zuan tanpa ada perubahan ekspresi. Saya yakin Anda tahu bahwa kami datang ke Claude Chen terduke untuk menunjuk Adipati baru. Sebelum itu bisa terjadi, kita perlu menyelidiki dengan benar semua hal yang berhubungan dengan Adipati sebelumnya. Jadi itu saja, Gong Pan merasa nyaman. Dia berkata, Huh, saudara-saudara itu benar-benar meninggal secara tragis. Kemudian, dia memberi Zuan ringkasan kasar dari penyelidikan terhadap enam orang tersebut. Zuan sangat memperhatikan kasus Chen Zhou. Awalnya dikabarkan bahwa dia telah menyelidiki kasus penyelundupan yang melibatkan kelompok pedagang Zhen Yuan, tetapi dia kemudian menemukan bahwa itu hanya kesalahpahaman. Itu adalah kelompok penyelundup lain yang telah menyuap salah satu manajer gudang grup pedagang Zhen Yuan. Zhen Yuan Merchant Group adalah salah satu grup pedagang terbesar di Claude Chen Terkomanderi. Mereka membawa barang-barang dari seluruh negeri ke Claude Chen Terkomanderi untuk dijual, dan mereka juga membawa berbagai produk khusus dari Barat Laut melalui Claude Chen Terkomanderi ke seluruh bagian kekaisaran lainnya. Zuan berpikir dalam hati, Chen Zhou mungkin sudah dalam perjalanan untuk menyampaikan pesan ke ibu kota saat itu. Menyelidiki grup pedagang Zhen Yuan atau apapun seharusnya hanya berpura-pura. Yang lebih dia pedulikan adalah apa yang ditinggalkan Chen Zhou. Bagaimana dengan barang-barang milik para prajurit itu? Saya mendengar bahwa Tuan Gong membawa mereka kembali, Zuan mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Gong Pan sambil tersenyum. Ekspresi Gong Pan sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat menjawab, menurut peraturan normal, mereka yang meninggal dalam menjalankan tugas memiliki barang-barang mereka yang disimpan. Lagi pula, kasus mereka belum terselesaikan. Zuan mengerutkan kening dan bertanya, apakah barang-barang itu masih ada di rumah urusan militer? Bukan itu masalahnya, mereka saat ini berada di Yumanor. Saya belum sempat menyerahkannya kepada pihak berwenang, jawab Gong Pan. Jika Tuan Zhu ingin memeriksanya, silakan ikuti saya. Ketika dia melihat ekspresi skeptis pihak lain, dia menjelaskan, saya tidak akan menyembunyikan ini dari Tuan Zhu. Sebenarnya, saya ingin melihat apakah saya bisa menemukan petunjuk dari barang-barang mereka, untuk melihat apakah saya bisa membalas dendam untuk saudara-saudara yang jatuh ini. Anda juga harus tahu bahwa kita semua adalah penjaga pribadi Adipati di masa lalu. Setelah sesuatu terjadi pada Adipati, kami dikirim ke departemen lain untuk melakukan tugas ini. Semua orang tahu bahwa mereka adalah tokoh terkemuka dari generasi terakhir, dan tidak akan menerima bantuan dari otoritas baru. Itulah mengapa tidak ada yang akan benar-benar memeriksa kasus mereka dengan sungguh-sungguh, dan juga mengapa saya ingin menyelidiki kasus mereka sendiri. Oh, Zhu An sedikit terkejut. Dia melanjutkan, Kalau begitu saya ingin tahu apakah Jenderal Gong telah menemukan informasi penting. Bab 1027 Gong Pan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas dan berkata, Saya hanya memiliki kebodohan saya sendiri dan kurangnya bakat untuk disalahkan, saya tidak dapat menemukan apapun. Saya juga tidak bisa membalas dendam untuk saudara-saudara ini yang meninggal secara tidak wajar. Petik 2 Ketika dia melihat pria itu menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya dengan erat, dan bagaimana seluruh tubuhnya bergetar sedikit saat dia berbicara, Zhu An berpikir dalam hati, Jika orang ini berakting, keterampilan aktingnya keluar dari dunia ini. Dia terbatuk ringan dan mengingatkan pihak lain, lalu, di mana barang-barang penjaga itu berada. Gong Pan dengan demikian terbangun dari linglungnya. Dia mengeluarkan enam kantong dari beberapa laci dan berkata, barang-barang itu disimpan di dalam. Mereka semua adalah jiwa-jiwa malang yang tidak meninggalkan terlalu banyak harta benda. Zhu An berjalan mendekat dan membuka enam kantong satu per satu. Ini adalah barang milik enam penjaga yang meninggal. Perhatiannya secara alami terfokus pada barang-barang Chen Zhou. Dia mengobrol santai dengan Gong Pan sambil diam-diam memeriksa barang-barang di tas Chen Zhou. Di dalamnya ada pisau pribadi yang hangus, tanda pinggang, kikir kuku, kantin yang sedikit layu, sebuah buku yang terbakar parah, serta beberapa buku yang masih utuh. Apa ini? Zhu An memperhatikan bahwa barang-barang milik orang lain semuanya memiliki buku yang sama. Dia secara acak mengambil satu dan membalik-baliknya. Itu adalah sesuatu yang kita semua penjaga miliki. Tercatat di dalamnya adalah patroli dan misi harian mereka. Bagaimanapun, pekerjaan kita membawa risiko besar, dan kita mungkin akan menghilang begitu saja dari dunia ini suatu hari nanti. Sampai batas tertentu, ini dapat dianggap sebagai kata-kata terakhir kami, jelas Gong Pan. Zhu An merasa lega. Utusan bordir memiliki hal serupa yang disebut buku menuai jiwa. Buku-buku ini mencatat identitas tuan mereka, misi terbaru mereka, orang-orang yang mereka temui, dan hal-hal semacam itu. Dengan begitu, bahkan jika masing-masing utusan bordir tewas, yang lain masih bisa menemukan berbagai petunjuk melalui hal-hal itu. Matanya mendarat di sisa-sisa Chen Zhou. Dia berpikir bahwa sebagian besar buklet mungkin telah dibakar di gudang, dan yang lainnya ditemukan dan dibawa oleh Gong Pan dari rumahnya. Dia tidak bisa benar-benar memeriksa barang-barang Chen Zhou di depan Gong Pan, jadi dia berkata, Jenderal Gong, saya ingin membawa barang-barang ini kembali untuk memeriksanya dengan cermat. Ini, Gong Pan tampak agak ragu-ragu. Zhu An bertanya sambil tersenyum, Apakah Jenderal Gong tidak percaya padaku? Saya mewakili pengadilan kekaisaran, dan saya tidak memiliki hubungan apapun dengan berbagai faksi di Cloud Center Komanderi. Gong Pan segera membungkuk dan berkata, Tuan Zhu berbicara terlalu formal. Bekerja sama dengan penyelidikan Anda adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Namun, saya perlu Tuan Zhu untuk menandatangani formulir peminjaman. Itu bukan masalah. Zhu An tahu itu formalitas pengadilan, jadi dia tentu tidak akan menolak. Zhu An kembali ke kediaman sementaranya setelah dia menandatangani formulir, dan Sang Hong datang untuk melihat barang-barangnya. Zhu An memperhatikan bahwa sebagian besar barang itu hanyalah barang biasa. Segera setelah itu, perhatian mereka tertuju pada buklet. Buku yang telah dibakar tampak seolah-olah akan hancur begitu disentuh. Bahkan jika seseorang dengan lembut membalik-baliknya, beberapa kata yang masih bisa dibaca tidak ada artinya. Lebih jauh lagi, mereka tahu mayat yang hangus itu bahkan mungkin bukan Chen Zhou yang asli, jadi buklet itu mungkin juga palsu. Karena itu, mereka berdua mulai melihat-lihat buku yang telah diambil dari rumah Chen Zhou. Sayangnya, mereka hanya memiliki beberapa rekaman patroli dan lokasi penempatannya selama bertahun-tahun, tidak ada informasi yang berguna. Apakah jejaknya akan berakhir di sini saja? Alis Sang Hong sedikit berkerut, dia jelas agak tidak mau menyerah begitu saja. Ini adalah sesuatu yang diharapkan. Jika memang ada sesuatu yang berharga, bukankah itu sudah dihapus oleh Gong Pan atau dalang sebenarnya di balik layar? Zhu An menjawab dalam penghiburan. Ah Zhu, kamu mengunjungi klan Yu lagi hari ini. Apakah menurutmu Yu Yan Luo dan Gong Pan itu mungkin dalang yang sebenarnya? Sang Hong bertanya. Sulit untuk mengatakannya, Zhu An memikirkan kembali hal-hal yang telah terjadi sebelumnya dengan Yu Yan Luo dan Gong Pan. Dia menjadi linglung sejenak. Dia awalnya pergi untuk membicarakan sesuatu, namun pada akhirnya, dia secara misterius memulai bisnis. Jika dia benar-benar dalang yang sebenarnya, bukankah dia ditarik ke kapal bajak lautnya? Setelah ragu-ragu, Sang Hong tidak bisa tidak memperingatkannya, pasti ada lebih banyak wanita itu daripada yang terlihat. Begitu banyak orang telah berlutut di hadapannya untuk kebaikannya, dan bahkan keagungannya di masa lalu. Heh, kamu seharusnya tidak menganggapnya seperti wanita muda yang pernah kamu temui sebelumnya. Jangan bertindak berdasarkan dorongan hati hanya karena dia cantik. Wajah Zhu An menjadi gelap. Dia menjawab, Paman yang terhormat terlalu khawatir. Saya belum sampai sejauh membiarkan kecantikan memengaruhi penilaian saya. Petik 2 Pada saat yang sama, dia penasaran. Dia tidak bisa lebih akrab dengan Kaisar saat ini. Jika orang itu menyukai seorang gadis tertentu, bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain menolaknya? Selanjutnya, Yu Yan Luo selalu bersikap lembut dan pemalu, dia tidak terlihat seperti seorang kultifator sama sekali. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Sang Hong ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Gao Ying tiba-tiba kembali. Dia segera mengubah nada suaranya dan berkata, Anda bertanggung jawab untuk memeriksa hubungan interpersonal Chen Zhou. Bagaimana penyelidikannya? Gao Ying menjawab, Chen Zhou adalah orang yang agak tertutup. Dia tidak memiliki banyak teman akrab. Tetapi saya belajar dari rekan-rekannya bahwa dia tampaknya mulai lebih banyak tersenyum. Dia juga tampak sedikit lebih muda dan lebih bahagia dari sebelumnya baru-baru ini. Lebih bahagia, Zhu An dan Sang Hong saling memandang dengan cemas. Menurut pendapat mereka, itu seharusnya ketika Chen Zhou menemukan kebenaran tentang hilangnya Cloud Chen terduke. Bukankah seharusnya dia khawatir dan sedih? Memang, saya merasa cukup aneh juga, jadi saya bertanya kepada rekan-rekannya tentang hal itu. Gao Ying juga tampak bermasalah. Menurut apa yang mereka katakan, satu-satunya masalah Chen Zhou tampaknya adalah dia memiliki beberapa masalah keuangan, jadi dia benar-benar meminta untuk meminjam uang dari mereka. Meminjamkan uang di sana-sini kepada rekan kerja seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Sang Hong bertanya, bingung. Gao Ying menjawab, masalah utamanya adalah bahwa ini adalah pengawal pribadi Duke Manor, jadi gaji dan bonus mereka tidak boleh kurang. Orang lain mungkin kekurangan uang karena menikmati minuman dan kesenangan, tetapi Chen Zhou selalu hemat dalam pengeluarannya. Secara teori, hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Ruangan menjadi sunyi kembali. Zhu An memikirkan petunjuknya, lebih banyak tersenyum, lebih mudah, masalah keuangan. Kata-kata kunci itu sepertinya semakin mendekati kebenaran yang sebenarnya, namun dia tidak bisa memahaminya. Tiba-tiba, pintu didorong terbuka. Pei Yu berjalan mendekat sambil menggumamkan sesuatu. Oh, kami memiliki beberapa kemajuan dari pihak Jasper Len, kata Zhu An dengan geli. Aku bahkan tidak ingin membicarakannya. Ekspresi Pei Yu langsung tenggelam. Tangannya terulur ke mulutnya dan dia menghela nafas. Kemudian, dia berlari ke perapian untuk mencari kehangatan, berkata, Jasper Len bahkan belum buka. Dia menjadi sangat bersemangat ketika dia mendengar dia bisa pergi ke tempat hiburan untuk tugas publik. Itulah sebabnya dia sangat tidak sabar untuk bergegas ke Jasper Len. Sayangnya, tempat seperti Jasper Len biasanya hanya beroperasi pada malam hari. Bagaimanapun, gadis-gadis itu perlu istirahat setelah bekerja sepanjang malam. Sebagai penikmat yang memproklamirkan diri dari tempat kesenangan, Pei Yu secara alami memahami itu. Dia berpikir untuk dirinya sendiri bahwa dia akan pergi nanti sore. Tetapi siapa yang mengira bahwa bahkan ketika dia menunggu dan menunggu, Jasper Len masih belum pernah dibuka. Pada akhirnya, dia akhirnya tidak tahan dingin dan pergi keluar untuk bertanya-tanya. Dia telah menemukan bahwa itu masih terlalu dini. Cloud Center Commandery berada puluhan ribu li di barat laut ibu kota, tetapi Pei Yu telah menunggu saat rumah bordil di ibu kota dibuka. Namun, matahari terbit beberapa jam lebih lambat dari biasanya, dan itu juga akan menjadi beberapa jam tambahan sebelum menjadi gelap. Karenanya, jadwal harian orang akan bergeser beberapa jam kemudian dibandingkan dengan ibu kota. Jam Jasper Len secara alami bergeser beberapa jam juga. Tapi itu berarti Gao Ying telah duduk di dalam ruangan dan mengobrol dengan teh, dan Zuan telah dirawat oleh Yu Yan Luo dengan makanan dan anggur yang enak, sementara dia sendirian duduk di luar di barat laut yang dingin selama beberapa jam. Pei Yu hancur ketika dia menyadari semua itu dan berlari kembali karena malu. Ketika mereka mendengar keseluruhan cerita, Zuan dan Gao Ying tertawa terbahak-bahak. Bahkan Sang Hong tidak bisa menahan senyum. Pei Yu sangat marah. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat sisa-sisa di atas meja. Dia tiba-tiba menyuarakan keterkejutannya. Aku tahu itu. Saudara Zuan benar-benar pergi ke Jasper Len sendirian tanpa kita. Zuan benar-benar bingung. Dia bertanya, Apakah kamu menjadi bodoh karena kedinginan? Kapan aku pergi ke Jasper Len? Apakah kamu masih akan berbohong? Lalu apa ini? Pei Yu menunjuk ke sebuah kikir kuku yang biasa-biasa saja di atas meja. Ini adalah hadiah kecil yang diberikan Jasper Len kepada tamu mereka, sesuatu yang dipoles dari pecahan batu giok. Meskipun itu bukan harta yang berharga, itu pasti tidak murah. Biasanya, hanya tamu yang paling dihormati yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan sesuatu seperti ini. Zuan dan Sang Hong bertukar pandang. Mereka memikirkan kembali kehidupan baru Chen Zhou, dan bagaimana dia mulai kekurangan uang. Mereka segera berseru, Jasper Len. Pei Yu tercengang. Dia berkata, Ya, saya sedang berbicara tentang Jasper Len. Zuan dan Sang Hong tidak repot-repot menjelaskan banyak hal kepadanya dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Sepertinya uang Chen Zhou dihabiskan di Jasper Len. Tidak heran dia kekurangan uang. Meskipun gaji untuk penjaga pribadi tinggi, itu tidak akan pernah cukup di tempat pemborosan uang. Petik 2 Huh, aku pikir dia adalah seseorang yang peduli dengan keluarganya ketika aku bertemu dengan istri dan putranya. Aku tidak menyangka orang yang tampak jujur itu menjadi sampah seperti itu. Pei Yu tercengang. Hanya ketika Gao Ying menjelaskan, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu apa yang masih kita tunggu? Ayo pergi. Serunya bersemangat. Sang Hong terbatuk dan berkata, Saya harus merepotkan Anda semua untuk menyelidiki masalah ini. Tidak nyaman bagi seseorang dengan status saya untuk pergi. Petik 2 Dia adalah subjek utusan kekaisaran yang mulia. Jika seseorang mengetahui bahwa dia telah pergi jauh-jauh ke Cloud Center Komandiri untuk mengunjungi tempat kesenangan, hanya ludah yang terbang dari keluhan pengadilan akan cukup untuk menenggelamkannya sampai mati. Kamu kecil, kami jelas harus menyerahkan hal semacam ini padamu. Anda harus pergi ke Jasper Lane sebagai mata-mata terlebih dahulu. Saudara Gao, selidiki rekan Chen Zhou sedikit lebih banyak dan kami akan menyerang masalah ini dari sudut yang berbeda. Mari kita coba lihat gadis mana yang berselingkuh dengan Chen Zhou, kata Zhu An sambil menepuk bahu dua individu lainnya. Lalu bagaimana denganmu? Pei Yu bertanya karena penasaran. Tentu saja aku akan berada di sini untuk menyusun rencana, dan menunggu kabar baikmu, kata Zhu An dengan ekspresi serius yang mematikan. Pei Yu memberinya tatapan jijik. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Jasper Lane akan dibuka, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, pergi ke tempat hiburan dengan biaya publik adalah pekerjaan yang terlalu menakjubkan. Gao Ying lebih tabah di alam, jadi dia secara alami tidak keberatan. Ketika mereka berdua pergi, Sang Hong memandang Zhu An dan berkata dengan khawatir, kamu telah menyelidiki dua malam terakhir tanpa istirahat, jadi kamu harus istirahat untuk menjaga kekuatanmu. Saya akan mengawasi hal-hal di sini. Petik 2 Zhu An berkata sambil tersenyum, karena paman yang terhormat sangat peduli padaku, aku akan kembali dan tidur dulu. Sambil melihat sosoknya yang menarik diri, Sang Hong berpikir dalam hati, apa yang akan putriku lakukan jika kamu akhirnya menghancurkan dirimu sendiri karena kelelahan. Setelah berjam-jam berlalu, muncul kabar bahwa Pei Yu telah mengetahui siapa yang dekat dengan Chen Zhou. Zhu An dan Gao Ying tiba di Jasper Lane. Pei Yu sudah menunggu di sana, terbakar oleh kecemasan. Dia berseru, cepat, cepat. Kenapa kalian semua sangat lambat? Ketika dia melihat bekas lipstik yang bahkan belum sepenuhnya terhapus dari wajah Pei Yu, Zhu An mau tidak mau berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu bersenang-senang di sini. Huff, apa yang saya lakukan adalah mengabdikan diri sepenuhnya untuk bangsa kita, Pei Yu menjulurkan dadanya dan berkata dengan bangga. Cek, jawab dua lainnya. Yang dekat dengan Chen Zhou akan keluar. Pei Yu mengingatkan mereka saat itu. Tuan muda Pei, kenapa kamu belum masuk? Seorang wanita berpakaian cantik keluar. Ketika dia melihat Zhu An dan Gao Ying, ekspresinya berubah. Dia melanjutkan, ada banyak orang. Aku tidak bisa menghibur kalian semua pada saat yang bersamaan. Pei Yu dengan cepat menasihatinya, kami datang dari jauh karena kami telah mendengar reputasimu. Bagaimana wanita itu bisa membiarkan kita pergi dengan kecewa? Petik dua. Wanita itu ragu-ragu sebentar. Tiba-tiba, dia memperhatikan penampilan dan kehadiran Zhu An yang luar biasa. Ekspresi malu segera muncul di wajahnya. Dia berkata, bukan tidak mungkin membiarkan tuan muda ini masuk juga, tetapi kita harus menaikkan biayanya. Bab 1028. Zhu An terdiam. Kulitnya menjadi gelap. Wanita ini benar-benar membuatnya kehilangan kata-kata. Dia hanya bisa menghela nafas dan berpikir pada dirinya sendiri bahwa Chen Zhou benar-benar tidak tahu bagaimana memilih gadis-gadisnya. Gao Ying bahkan lebih tertekan. Meskipun penampilannya tidak bisa dibandingkan dengan Zhu An dan Pei Yu, bukankah dia terlalu diabaikan? Pei Yu dengan cepat keluar untuk membereskan semuanya, berkata, jangan khawatir, kami akan memastikan untuk membayarmu dengan benar. Ini Lady Ping, dia justru yang kami cari. Zhu An dan Gao Ying bermain bersama dan berkata, mari kita bicara lebih banyak di dalam. Hal-hal yang akan mereka tanyakan bersifat pribadi, jadi mereka jelas tidak bisa membiarkan orang di luar mendengar apapun. Tuan Muda, tolong ikuti saya ke dalam. Ping dengan antusias pindah ke sisi Zhu An dan menggosoknya ke sikunya dengan sengaja. Dia berseru, Tuan Muda ini sangat tampan. Dari mana asalmu? Pei Yu menjadi cemburu. Ping bersikap sopan dan penuh perhatian ketika dia mencarinya sebelumnya, dan dia pikir dia akhirnya menebus dirinya sedikit saat itu. Tetapi siapa yang mengira bahwa begitu dia melihat broter Zhu, antusiasmenya akan meroket. Aku tidak kalah tampan dari kakak Zhu. Mengapa ada perbedaan besar dalam ketertarikan saya dengan wanita? Zhu An tidak sebahagia yang Pei Yu bayangkan. Ketika dia mencium aroma mencolok yang berasal dari tubuh Ping, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dalam hati. Dia menjawab dengan dingin, Saya datang dari Komando Yi. Wow, Komando Yi adalah tempat yang bagus. Ping segera mulai memuji Komando Yi. Zhu An mengambil kesempatan untuk memeriksa Jasper Lane. Bagian luarnya agak dingin dan sunyi, dengan salju menutupi atapnya. Secara keseluruhan, warnanya kusam. Tetapi begitu mereka masuk ke dalam, seolah-olah mereka telah tiba di dunia yang sama sekali berbeda. Itu adalah pemandangan yang mempesona yang dipenuhi dengan keriuhan aktivitas. Aroma yang melayang di udara tampak seolah-olah bisa menarik jiwa seseorang. Seluruh tempat tampaknya dipanaskan oleh semacam panas bumi, membuat suhu di dalam terasa seperti musim semi atau musim panas. Ada gadis-gadis cantik mengenakan pakaian ringan di mana-mana. Langkah mereka memikat dan menggoda, suara mereka menawan dan memikat. Tidak banyak pria yang bisa mempertahankan rasionalitas mereka dalam lingkungan seperti itu. Zhu An melihat sekelilingnya. Apa yang membuat tempat ini berbeda dari benua tengah adalah bahwa ada banyak wanita yang berspesialisasi dalam menjual alkohol, serta beberapa gadis ras iblis. Jika bulu dari dunia sebelumnya melihat pemandangan seperti itu, mereka mungkin akan pingsan karena kegembiraan. Kemeriahan tempat itu sama sekali tidak kalah dengan, dan bahkan mungkin lebih baik dari, Hope of Freedom yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Hope of Freedom peduli dengan suasana artistiknya, jadi gadis-gadis itu harus sedikit lebih pendiam. Selain itu, mereka juga tidak memiliki banyak staff. Tempat ini dipenuhi oleh gadis-gadis yang antusias dan berani. Kelompok itu dengan cepat mengikuti Ping ke sebuah ruangan, di mana dia berkata, tamu-tamuku yang berharga, tolong tunggu di sini sebentar. Yang rendah hati ini akan kembali setelah aku berganti pakaian. Tidak perlu untuk semua masalah itu, mari kita lanjutkan saja ini. Zhu An terbatuk. Dia jelas tidak datang untuk peragaan busana. Ah, mengapa Tuan Muda ini terburu-buru? Merah Muda tersipu. Dia diam-diam memberi mereka pandangan. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa Tuan Muda ini adalah yang paling tampan, dan dia bersedia menerimanya bahkan jika dia tidak mengambil uang darinya. Tuan Muda Pei yang muncul sebelumnya juga cukup bagus. Dibandingkan dengan mereka berdua, pria yang tampak tidak sopan di belakang sedikit lebih jelek. Huh, aku akan menahannya di belakang jika harus nanti. Aku hanya tidak perlu melihat wajahnya. Saya pasti harus memiliki Tuan Muda berpakaian putih ini tepat di depan saya nanti. Dia mulai melonggarkan ikat pinggangnya sambil bertingkah pemalu. Itu adalah kebiasaan yang telah dilatih sejak dia masih kecil, jadi dia sudah sangat mahir dalam hal itu. Dia bisa terlihat menarik dan juga menunjukkan rasa malu seorang gadis dengan tepat. Ahem, kamu tidak perlu membuka pakaian. Kami hanya ingin menanyakan beberapa hal padamu. Zhu An dengan cepat menghentikannya. Ping segera menarik pakaiannya kembali ketika dia mendengar itu, menjawab, Huh, apakah kalian semua datang ke sini hanya untuk membuat lelucon tentangku? Kamu tidak datang ke Jasper Lane untuk bersenang-senang, tapi hanya untuk bertanya. Dia mengira itu akan menjadi kesepakatan bisnis yang besar pada awalnya, namun mereka tidak datang untuk bermain. Dia merasa bahwa dia akan mengalami nasib buruk. Meskipun Tuan Muda berpakaian putih ini tampan, dia tidak bisa tidak membayar. Zhu An mengeluarkan batangan perak dan meletakkannya di atas meja, berkata, Jangan khawatir, kami pasti akan membayarmu dengan benar. Mata Ping berbinar ketika dia melihat batangan besar itu. Dia segera meraihnya dan menggigitnya di sudut. Kemudian, dia memasukkannya ke dadanya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda dapat menanyakan apapun yang Anda inginkan. Yang rendah hati ini pasti akan memberi tahu Anda apapun yang ingin Anda ketahui. Petik 2 Gao Ying merasa sedikit jijik ketika dia melihat betapa cepatnya dia mengubah sikapnya. Ini benar-benar representasi terbaik dari ungkapan, pelacur tidak mengenal perasaan, hanya uang. Zhu An tidak terlalu keberatan. Saya tidak peduli jika Anda menyukai uang, yang saya pedulikan adalah jika Anda bahkan tidak menyukai uang. Dia bertanya, Apakah Anda kenal seseorang bernama Chen Zhou? Senyumping membeku ketika dia mendengar nama Chen Zhou. Dia mulai, Kamu. Gao Ying mendengus tidak sabar dan berkata, Kami yang mengajukan pertanyaan, bukan sebaliknya. Zhu An berkata sambil tersenyum, Nona, jangan khawatir. Kami orang baik, dan Chen Zhou adalah teman kami. Wow, kalian semua sebenarnya adalah teman pria tak berperasaan itu. Ping tampak sedikit bersemangat saat dia melanjutkan, Orang itu terlihat sangat jujur, saya pikir dia adalah pria yang tulus. Namun pada akhirnya, dia seperti orang lain. Setelah menipu saya dan melakukan apa yang dia inginkan, Dia tidak peduli tentang satu hal lagi. Petik 2. Bagaimana dia menipumu? Zhu An bertanya. Dia mengatakan kata-kata yang sangat manis, Tentang bagaimana dia akan menebus saya dari tempat ini, Dan bahwa dia akan menjadikan saya istrinya. Dia ingin aku menunggunya, Namun lebih dari setengah tahun telah berlalu, Tetapi saya belum melihat satupun jejaknya. Saya akhirnya mengerti bahwa semua pria itu kotor, Dan tidak ada satupun yang baik di dunia ini. Ping semakin bersemangat. Akhirnya, dia pada dasarnya mulai mencelah semua pria. Zhu An menghela nafas dan berkata, Dia sudah mati. Meninggal dan pergi ke mana? Ping secara naluriah menjawab. Kemudian, dia tiba-tiba memiliki ekspresi kosong di wajahnya ketika dia bertanya, Apa? Dia meninggal. Memang, dia meninggal dalam menjalankan tugas dalam sebuah misi dan dibakar sampai mati di sebuah gudang. Saya tidak berpikir dia mencoba membodohi Anda. Zhu An jelas tidak bisa membiarkan wanita ini membenci Chen Zhou, Karena dia menginginkan informasi darinya. Dia benar-benar mati begitu saja. Dia dilepaskan dengan mudah, kata Ping sambil tertawa. Namun, semua orang dalam kelompok Zhu An adalah seorang kultifator yang kuat. Mereka sangat merasakan bahwa suaranya sedikit bergetar dibandingkan sebelumnya, Dan matanya menjadi sedikit lembab juga. Karena itu, tidak ada yang mengganggunya saat itu. Beberapa saat kemudian, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan melanjutkan. Di masa lalu, para peramal itu memberitahu saya bahwa saya ditakdirkan untuk tidak memiliki suami. Saya tidak percaya mereka saat itu. Sekarang, sepertinya lebih baik aku tinggal di rumah bordil dan tidak memikirkan omong kosong itu. Zhu An menghela nafas dan berkata, Nona, tolong jangan merasa terlalu buruk. Merasa buruk? Mengapa saya merasa buruk? Ini bukan seolah-olah dia adalah laki-laki saya. Suara Ping segera menjadi lebih keras. Seolah-olah dia mengingat masa lalu, dia bergumam pada dirinya sendiri, pria itu idiot. Tempat seperti apa Jasper Lane? Setiap orang yang datang ke sini mencari kesenangan. Namun pertama kali dia bertemu saya, dia benar-benar mengobrol dengan saya sepanjang malam. Dia benar-benar kayu dan lambat. Dia sama sekali tidak tahu harus berkata apa kepada saya pada awalnya, dan sayalah yang selalu harus menemukan topik. Lalu, dia bertanya padaku mengapa aku harus melakukan pekerjaan seperti ini, dan dia bahkan menyarankanku untuk menikah dan meninggalkan pekerjaan ini. Menyarankan seorang gadis dari rumah bordil untuk menikah dan meninggalkan tempat ini adalah hal terbodoh yang pernah ada, Ping terdengar seperti jika dia mengejeknya. Namun kata-katanya juga lembut. Kami menghadapi hal semacam ini sepanjang waktu di tempat kesenangan. Para ibu besar mengajari kami cara menghadapi mereka. Saya baru saja mengarang cerita sedih dan mengatakan bahwa ibu saya sakit parah, dan bahwa saya memiliki seorang adik laki-laki. Saya mengatakan bahwa saya tidak punya pilihan selain melakukan hal semacam ini. Boneka itu benar-benar memercayai cerita bodohku. Ping bahkan merasa menggelikan saat mengingat adegan itu. Dia bahkan memberi saya semua uang yang dia miliki saat itu. Saya bahkan tidak perlu menjamu tamu, namun saya bisa mendapatkan perak, jadi mengapa saya menolaknya. Sejak hari itu, dia akan menemukan saya dari waktu ke waktu dan memberi saya uang. Kemudian, dia menemukan resep obat untuk membantu penyakit fiktif ibuku. Dia bahkan dengan bodohnya bertanya padaku di mana keluargaku, mengatakan bahwa dia akan membantuku menjaga ibu dan adik laki-lakiku. Aku jelas tidak bisa memberitahunya. Tidak hanya dia tidak merasa curiga, dia malah menjadi sangat khawatir. Dia benar-benar bodoh. Saat Ping melanjutkan, suaranya menjadi semakin lembut. Zuan bertukar pandang dengan yang lain. Tak satu pun dari mereka mengganggunya. Meskipun dia mengolok-olok Chen Zhou, mereka bisa merasakan bahwa ada arti yang berbeda di balik kata-katanya. Bahkan ekspresi Gao Ying tidak lagi sekeras sebelumnya ketika dia memandangnya. Ping menundukkan kepalanya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya terbakar dengan emosi ketika dia bertanya, apakah dia dikirim ke kematiannya oleh seseorang. Zuan ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia mengangguk. Apakah kamu yang menyakitinya? Suara Ping sedikit bergetar saat dia melanjutkan. Dia jelas sangat ketakutan. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kami datang untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan token pinggang istana ke Kaisaran dan menunjukkannya padanya. Seolah-olah aku tahu apakah itu asli atau palsu, kata Ping. Meskipun begitu, dia masih melihatnya dengan hati-hati. Zuan membiarkan dia melihatnya, lalu berkata, kami melihat ada yang aneh dengan kematian Chen Zhou. Kami ingin menyelidiki lebih lanjut, tetapi kami tidak memiliki petunjuk. Kapan terakhir kali Anda bertemu dengannya? Apakah dia mengatakan sesuatu yang aneh padamu, atau memberimu sesuatu? Ping terus melihat tanda pinggangnya lagi dan lagi, lalu bertanya tentang identitas mereka. Ketika dia mengetahui bahwa mereka adalah bagian dari utusan ke Kaisaran, dia kemudian berkata, saya tidak menyadari apapun sebelumnya, tetapi sekarang setelah saya memikirkannya, ekspresinya tampak agak ingar-bingar saat terakhir kali saya bertemu dengannya. Dia memberiku sebuah koper untuk disimpan, dan berkata dia akan kembali lagi nanti. Sebuah kasus, ekspresi Zuan dan yang lainnya menjadi serius. Saya membuka kasing dan melihat ke dalam sebelumnya. Itu hanya kunci yang jelek. Saya pikir itu akan menjadi harta karun atau semacamnya, kata Ping sambil mengutak atik area tempat tidurnya. Dia mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkannya kepada mereka bertiga. Zuan dan yang lainnya membukanya. Benar saja, hanya ada kunci di dalamnya. Gao Ying bahkan memeriksa kasus itu sendiri, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Saya tidak tahu di mana kuncinya, jadi apa gunanya memiliki kunci untuk saya. Ping berseru dengan marah, merasa seolah-olah dia telah melewatkan perbendaharaan atau sesuatu. Kelompok Zuan menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Ketika mereka yakin bahwa tidak ada yang mereka lewatkan, mereka bangkit untuk pergi. Tunggu. Ping memanggil mereka. Dia mengambil batangan perak yang dia tempatkan di dadanya sebelumnya, berkata, Aku mengembalikan ini kepada kalian. Aku tidak menginginkannya. Kami telah menghabiskan waktu wanita itu. Ini adalah sesuatu yang harus diterima oleh wanita itu, jawab Zuan. Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku berhutang terlalu banyak pada boneka itu. Anda semua membalas dendam untuknya, jadi bagaimana saya bisa mengambil uang Anda? Dia bahkan tidak menunggu mereka menolak dan melemparkan batangan perak itu. Kemudian, dia membanting pintunya hingga tertutup. Meskipun masih ada teriakan kebahagiaan dan tawa di luar, tiga orang dengan kultivasi mereka yang lebih tinggi samar-samar bisa mendengar isak tangis di dalam ruangan. Zuan bertukar pandang dengan dua lainnya. Suasana hatinya menjadi lebih berat. Gao Ying menghela nafas dan berkata, Semua orang mengatakan bahwa aktor tidak berperasaan dan pelacur tidak memiliki moral. Hari ini, saya telah belajar bahwa ada pengecualian. Saya salah paham bahwa Chen Zhou juga, kata Zuan pelan. Pei Yu berkata sambil menghela nafas, Seorang wanita seperti ini yang penuh kasih sayang dan tulus, aku pasti harus datang dan membantunya lebih banyak dalam bisnisnya di masa depan. Zuan dan Gao Ying tercengang. Bab 1029, bentrokan tak terelakkan. Rombongan kembali ke tempat tinggal sementara dan melaporkan informasi yang mereka terima. Sang Hong tidak sedikit pun peduli dengan cerita Chen Zhou dan Ping. Semua perhatiannya terfokus pada kunci itu. Itu sedikit lebih besar dari kunci yang paling sering terlihat, dan bentuknya agak aneh. Kunci yang dirancang untuk itu jelas bukan kunci biasa. Perhatian mereka beralih ke karakter kecil yang terukir di kunci, Jia Z. 1204. Sepertinya ini adalah siklus sexagery, 1. Apakah ini mengacu pada waktu tertentu? Sang Hong membelai janggutnya saat dia berpikir sendiri. Tapi ini bukan tahun Jia Z, 2. Dan apa artinya 1204? Gao Ying menyuarakan keraguannya. Sepertinya itu angka. Mungkinkah itu merujuk ke lokasi tertentu? Pei Yu adalah seorang jenius yang luar biasa dari klan Pei. Ada lebih banyak hal di kepalanya daripada hanya masalah tempat kesenangan. Zuan memikirkan sesuatu dan berkata, mungkin itu kunci berangkas. Sebuah berangkas. Sang Hong dan yang lainnya agak bingung. Mereka jelas belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Zuan memberi mereka ringkasan kasar tentang apa arti istilah itu. Dia telah menonton begitu banyak film di dunia sebelumnya yang menggambarkan Bang Suis, dan mereka semua memiliki berangkas pribadi untuk klien mereka. Mereka selalu membuat prosesnya tampak mewah dan berkelas. Ada kesempatan. Mata Sang Hong berbinar. Cepat dan bawa Tuan Xiao ke sini. Selama waktu mereka bersama, dia juga mengetahui bahwa Xiao Jian Ren memiliki sedikit pengetahuan tentang segala macam hal gila dan aneh. Benar saja, Xiao Jian Ren punya ide setelah melihatnya. Dia berkata, mengenai berangkas yang dibicarakan Sir Zhu, seharusnya ada dua kemungkinan kekuatan di Cloud Center Commandery yang memiliki kekayaan dan otoritas yang cukup untuk memiliki tempat seperti itu. Yang terbesar adalah grup pedagang Zhen Yuan, sedangkan yang lainnya adalah grup pedagang Pegasus. Meskipun yang terakhir tidak dapat dibandingkan dengan grup pedagang Zhen Yuan, mereka harus dapat menawarkan layanan seperti itu. Petik 2. Grup pedagang Zhen Yuan. Zhu An terkejut. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar nama itu. Chen Zhou telah menyelidiki kelompok pedagang Zhen Yuan sebelum sesuatu terjadi padanya. Kalau begitu kita bagi menjadi dua kelompok, satu grup akan melanjutkan ke grup pedagang Zhen Yuan, dan yang lainnya ke grup pedagang Pegasus. Sang Hong dengan cepat memberi perintah. Tujuannya jelas. Saat ini, banyak orang memperhatikan pergerakan mereka, dan seseorang harus tetap hadir untuk mengawasi tempat tinggal sementara. Itu sebabnya dia tidak bisa bergerak secara acak. Kultifasi Zhu An tinggi, jadi Sang Hong tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Dia bisa mengurus pihak Zhen Yuan Merchant Group sendiri. Gao Ying dan Pei Yu akan bekerja sama untuk menjaga pihak Pegasus Merchant Group. Setelah mereka meninggalkan tempat tinggal sementara, kelompok-kelompok itu melanjutkan jalan yang telah ditentukan. Mereka sudah terbiasa membuat jalan memutar untuk menghindari menarik perhatian. Setelah membuat tujuh atau delapan putaran untuk mengusir pengejar mereka, Zhu An bergegas ke grup pedagang Zhen Yuan. Meskipun belum lama sejak dia datang ke Cloud Center Commandery, dia sudah mendengar tentang reputasi besar grup pedagang Zhen Yuan. Zhen Yuan Merchant Group adalah grup pedagang terbesar di Cloud Center Commandery, atau bahkan seluruh barat laut. Mereka terlibat dalam segala macam hal mulai dari makanan, perumahan, dan transportasi. Setiap orang di Cloud Center Commandery akan menggunakan beberapa layanan Zhen Yuan Merchant Group dalam beberapa cara selama hari mereka. Pengaruh Zhen Yuan Merchant Group di Cloud Center Commandery sama seperti Tencent di dunia Zhu An sebelumnya. Mudah untuk membayangkan skala seperti apa yang dioperasikannya. Zhu An mengikuti instruksi Xiao Jianren langsung ke markas umum Zhen Yuan Merchant Group. Itu juga tempat bank Zhen Yuan berada. Dia tidak mengungkapkan identitasnya dan hanya memasuki bank seolah-olah dia hanya klien biasa. Di lantai dua bank, siluet cantik duduk, dengan santai menyeruput teh hitam. Dia mengenakan gaun kuning hangat, terbungkus jaket putih tanpa lengan berpotongan bulu. Postur duduknya anggun dan elegan. Tidak ada cacat sedikitpun yang bisa diambil dari apapun yang dia lakukan. Seorang pria parubaya yang tinggi dan ramping berdiri dengan benar di sisi meja. Siapapun yang melihatnya pasti akan merasakan rahangnya ternganga, karena pria itu adalah kepala bankir Kian Dong dari Zhen Yuan Bank. Biasanya, ada banyak orang yang ingin bertemu dengannya, namun tidak mendapat kesempatan. Dia adalah seseorang yang akan diperlakukan sebagai tamu terhormat bahkan di Civil Affairs Manor. Tapi hari ini, dia berdiri dengan hormat di samping seorang wanita muda yang dengan santai menyeruput teh, namun keduanya merasa itu benar-benar alami dan pantas. Nona pertama, ini adalah daftar rekening dua tahun terakhir dari bank kami. Kian Dong menyerahkan sebuah buklet. Baiklah, Paman Kian bisa meninggalkan itu di sini, saya akan perlahan-lahan memeriksa mereka. Wanita itu menunjukkan senyum manis padanya. Meskipun dia sudah tahu bahwa senyum wanita muda itu adalah senjata, Kian Dong masih tercengang oleh senyum manis itu. Namun, dia tersentak dari linglung setelah beberapa saat, wajahnya memanas. Dia terbatuk dan berkata, Nona pertama, saya seharusnya tidak mengatakan ini, tetapi saya masih ingin mengingatkan diri Anda yang terhormat untuk tidak memainkan permainan itu. Jika ada kecelakaan, saya tidak akan tahu bagaimana menjelaskan sesuatu kepada Master sama sekali. Petik 2. Aku sudah tahu itu. Saya sangat pintar, jadi bagaimana bisa ada kecelakaan? Wanita muda itu tiba-tiba berhenti ketika dia mengatakan itu, karena adegan pria yang mengancam dan menyiksanya itu muncul kembali di benaknya. Wajah cantiknya berubah menjadi merah. Itu adalah yang terburuk. Huff, dia benar-benar mencoba menakutiku. Apa pil parasit otak dan pil perubahan? Tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar ketakutan malam itu. Dia segera menggunakan semua sumber dayanya untuk mencari dua jenis racun itu segera setelah dia kembali. Pada akhirnya, pamannya kembali untuk memberitahunya bahwa kedua racun itu sama sekali tidak ada di dunia ini. Dengan pengetahuan dan pengalaman pamannya, jika mereka mengatakan racun itu tidak ada, mereka tidak ada. Tapi dia masih belum merasa nyaman, jadi dia meminta beberapa pamannya untuk memeriksa denyut nadinya. Mereka semua mengatakan bahwa tubuhnya sangat sehat dan tidak ada racun aneh di dalam dirinya sama sekali. Ketika dia mengetahui kebenaran itu, dia tahu dia telah ditipu oleh pria itu. Dia sangat marah, namun juga menganggapnya konyol. Bocah sialan, lebih baik jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, dia bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat sosok yang dikenalnya keluar dari sudut matanya. Ekspresinya membeku. Dia segera berdiri dan melihat ke bawah. Benar saja, mata itu, alis itu, dan senyum tipis itu. Siapa lagi selain orang yang telah meninggalkannya dengan mimpi buruk selama ini? Pihak lain sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik. Wanita muda itu melompat ketakutan dan dengan cepat bersembunyi di balik pilar di belakangnya. Kian Dong sedikit terkejut ketika dia melihat bagaimana dia bertindak, bertanya, Nona muda, ada apa? Tidak apa, saya baru saja melihat musuh saya. Wanita muda itu mendengus. Mengapa pria itu muncul? Dia sebenarnya tahu bahwa pihak lain telah datang ke Cloud Center Commandery. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari utusan kekaisaran, keberadaan mereka telah diputuskan sebelumnya. Apakah dia datang ke Cloud Center Commandery untuk pertama kalinya karena dia benar-benar ingin melihat-lihat akun atau karena hal lain, bahkan dia sendiri mungkin tidak tahu jika ada yang bertanya padanya. Dia berpikir, tapi mengapa orang itu datang ke kelompok pedagang Zenyuan? Seorang musuh, sosok membungku Kian Dong segera diluruskan. Siapa di dunia ini yang begitu berani untuk berani menyinggung Nona muda, dan bahkan datang ke sini. Dia sudah menyingsingkan lengan bajunya, bersiap untuk membantunya mengatasi masalah ini. Wanita muda itu terkejut. Dia dengan cepat menghentikannya. Berhenti, berhenti, berhenti. Orang itu sangat kuat, kamu bukan tandingannya. Kian Dong mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika aku bukan lawannya, ini adalah wilayah kita. Kita bisa memanggil ahli sebanyak yang kita mau. Tidak peduli seberapa tangguh pria itu, hanya akan ada kematian yang menunggunya. Nona muda, Anda tidak perlu takut. Petik 2 Wanita muda itu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, jangan mengelilinginya dengan para pembudidaya. Ketika dia melihat ekspresi bingung pihak lain, wanita muda itu menyadari bahwa dia bertindak di luar karakter. Dia terbatuk ringan dan memulihkan sikap tenangnya yang biasa, berkata, saya bisa menangani orang ini sendiri. Oh, ekspresi Kian Dong menjadi aneh. Dia ingat bagaimana ekspresi wanita muda itu tampak tidak benar sebelumnya. Pemuda itu juga cukup tampan. Jangan bilang padaku. Ekspresi aneh berkedip di mata wanita muda itu saat dia berkata, kamu harus pergi dan melihatnya. Kenapa dia ada di sini? Iya, Nona muda, Kian Dong membungkuk, lalu diam-diam pergi. Sementara itu, Zuan melihat ke atas dengan bingung. Dia sepertinya merasakan bahwa seseorang sedang memata-matai dia beberapa saat sebelumnya. Tapi dia tidak melihat apa-apa ketika dia berbalik. Dia jelas tidak akan berpikir itu hanya salah persepsi. Di ranah kultifasinya, para pembudidaya sangat sensitif dalam hal itu. Tapi perasaan memata-matai itu sudah hilang. Karena itu, dia menyimpulkan bahwa mungkin ahli bank yang memeriksa tamu yang datang dan pergi. Seorang pelayan dengan cepat keluar untuk menyambutnya, bertanya, apakah tamu ini datang ke sini untuk menyimpan atau menarik perak? Zuan mengeluarkan sebuah kunci dan menggantungkannya di depannya, sambil berkata, saya datang untuk mengambil apa yang disimpan di sini. Dia sedikit gugup, jika pihak lain mengatakan mereka tidak punya apa-apa, dia harus segera memberikan kuncinya kepada Gao Ying. Untungnya, pelayan itu tersenyum ketika melihat kuncinya, berkata, tamu yang terhormat, silakan masuk. Zuan segera mengikutinya ke ruang pribadi di dalam. Setelah mengkonfirmasi nomor pada kuncinya, pelayan itu mengutak atik mekanisme di dinding. Segera setelah itu, roda gigi berputar dan sebuah kotak keluar dari lubang di dinding. Tamu yang terhormat, tolong bantu dirimu sendiri. Pelayan itu pergi dan menutup pintu setelah menyelesaikan tugasnya. Zuan menghela nafas dengan takjub pada teknologi tingkat tinggi yang dia saksikan. Dia dengan cepat membuka kasingnya, melihat sebuah buklet di dalamnya. Itu adalah salah satu buklet yang disimpan penjaga di sisi mereka. Dia segera membukanya. Ketika dia membaca isi di dalamnya, ekspresinya sangat berubah. Bab 1030 Setelah membaca sekilas, Zuan meletakkan buklet itu dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah dia pergi, Kian Dong melaporkan kepada wanita muda itu, nona pertama, pria itu telah mengambil koper yang disimpan di sini. Jika Zuan hadir, dia akan menemukan bahwa orang yang sangat dihormati Kian Dong sebenarnya adalah nyonya rumah yang dia temui di Hub of Freedom, Tang Tianer. Tang Tianer mengerutkan kening, bertanya, dia seseorang dari sini. Saya tidak percaya begitu. Kami tidak memerlukan nama untuk item yang akan disimpan di sini. Selama Anda memiliki kuncinya, siapapun dapat mengambil isinya. Kian Dong berpikir sejenak. Saya tidak berpikir orang ini telah datang sebelumnya. Saya tidak memiliki kesan apapun tentang dia. Apa yang ada di dada itu? Tang Tianer bertanya karena penasaran. Kian Dong tampak bermasalah, berkata, nona pertama, Anda harus tahu tentang aturan kami. Kami tidak memeriksa barang-barang yang disimpan di sini secara pribadi. Kalau tidak, jika berita yang kami lakukan keluar, reputasi jangka panjang kami akan benar-benar hancur. Petik 2. Kalau begitu pergi dan periksa untuk melihat siapa yang menyimpan kasus ini di sini. Saya ingin tahu mengapa penyelidikan orang itu akan membawanya jauh-jauh ke sini. Tang Tianer melihat ke arah yang ditinggalkan pihak lain. Ada sedikit kekhawatiran dalam ekspresinya saat dia berkata, untuk beberapa alasan, aku punya firasat buruk tentang ini. Dipahami, Kian Dong dengan cepat pergi. Dia memanggil bawahannya untuk menyelidiki informasi tentang kasus itu. Setelah kedua belah pihak berpisah, Zuan dengan cepat kembali ke kediaman sementara. Dia juga mengirim beberapa orang untuk memanggil kembali Gao Ying dan Pei Yu. Mereka semua memeriksa isinya dengan ekspresi serius. Apakah ini nyata? Pei Yu menelan ludah. Dia juga tidak berminat mengunjungi Jasper Lane lagi. Saya khawatir itu kemungkinan besar. Setiap catatan tunggal rincin dan akurat. Ini termasuk waktu, nama, lokasi, dan barang. Suara Gao Ying sangat serius. Zuan menghela nafas. Aku tidak mengharapkan ini sama sekali. Setelah menyelidiki selama ini, kamu akhirnya menemukan bahwa sekutumu sebenarnya adalah penjahat terhebat. Dia tidak bisa menahan nafas ketika dia melihatnya. Apa yang tertulis dalam buklet adalah bahwa Hakim Zuosu berkolusi dengan ras iblis, bahwa dialah yang menyelundupkan batuki dan barang-barang lain yang dikontrol ketat oleh pengadilan. Selama ini, mereka telah menyelidiki Jian Taiding, dan mereka juga memandangnya sebagai bos terakhir mereka. Tapi Jian Taiding tidak cocok dengan Hakim Zuosu, jadi mereka semua secara tidak sadar memperlakukannya sebagai seseorang di sisi istana kekaisaran. Mereka bahkan ingin meminjam kekuatannya untuk berurusan dengan Jian Taiding pada saat yang genting. Sekarang, tampaknya penjahat terbesar adalah Zuosu. Tapi ada yang tidak beres. Zuan mengerutkan kening. Dia berkata, Chen Zhou pergi ke ibu kota untuk mencela Jian Taiding. Mengapa buku ini malah berbicara tentang Zuosu? Sang Hong berkata dengan serius, Jian Taiding paling baik bertarung dengan saudaranya untuk memperebutkan kursi pangkat seorang duke, jadi pada akhirnya, itu hanya konflik internal. Tetapi untuk Zuosu, sebenarnya, dia telah mengkhianati negara kita dan berkolusi dengan musuh. Dibandingkan dengan Jian Taiding, lebih baik berurusan dengan Zuosu terlebih dahulu. Petik 2 Apakah menurut Anda seseorang mungkin telah menggunakan informasi palsu untuk menyesatkan kita? Zuan mengerutkan kening. Mau tak mau dia merasa bahwa masalahnya agak aneh karena suatu alasan. Kami akan tahu setelah kami memeriksanya. Sang Hong bangkit dan berkata, Gao Ying, Pei Yu, kalian berdua harus menangkap semua orang yang disebutkan dan menginterogasi mereka dengan ketat. Periksa untuk melihat apakah semuanya sesuai dengan apa yang dicatat dalam buklet ini. Ah Su, kau dan aku akan mengunjungi manner urusan sipil untuk menangkap Zuosu. Gao Ying merasa ngeri. Dia berseru. Tuan Sang, Anda benar-benar tidak boleh. Zuosu telah menjalankan bisnisnya di Cloud Center Commandery selama bertahun-tahun. Dia memiliki banyak murid dan pengikut, dan dia bahkan memiliki pasukan di gerbang kota. Jika ada pemberontakan besar, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Mengapa kita tidak menyelidiki anggota lain dalam buklet terlebih dahulu? Jika kita tahu itu benar, maka tidak akan terlambat untuk menangkap Zuosu. Militer Cloud Center Commandery dipecah menjadi dua kelompok. Manor urusan militer bertanggung jawab atas pasukan lapangan. Mereka melawan ras iblis yang menyerang atau menumpas pemberontakan. Sementara itu, manor urusan sipil memiliki pasukan yang mengawasi gerbang kota dan jurusita. Mereka bertugas mempertahankan kota dan menjaga keamanan publik. Jika mereka tidak hati-hati dan menyebabkan pihak lain memberontak, Tidak ada dari mereka yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tidak. Sang Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kita menyelidiki orang lain yang terkait dengan masalah ini terlebih dahulu, Dengan yayasan Zuosu di sini di Cloud Center Commandery, Ini tidak akan luput dari telinganya. Jika dia benar-benar berkolusi dengan ras iblis, Itu malah akan memberinya kesempatan untuk dengan tenang merencanakan melawan kita. Dia dapat mentransfer sejumlah besar kekuatan untuk berurusan dengan kita. Jika kita malah bertindak cepat untuk membawanya, Sang pemimpin, turun, Untuk melumpuhkan seluruh kelompok mereka dan tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi, Maka kita dapat meluangkan waktu untuk menyelidiki secara perlahan apa yang telah dicatat dalam buklet itu. Jika telah terbukti bahwa kita telah berbuat salah padanya, Kita bisa membiarkan dia pergi. Tidak ada hal besar yang akan terjadi setelah kami menjelaskan keseluruhan cerita. Jika terbukti dia berkolusi dengan ras iblis, kami sudah menahannya. Bahkan jika ada pemberontakan, itu tidak akan menimbulkan gangguan besar. Ketika mereka mendengar alasan Sang Hong, Gao Ying dan yang lainnya yakin. Sir Sang bijaksana dan telah mempertimbangkan ini dari gambaran yang lebih besar. Sang Hong dan yang lainnya berpisah dan pergi ke jalan masing-masing. Mereka menuju ke target masing-masing. Ketika mereka melihat pasukan demi pasukan dari armad escot army bergerak keluar, Mata-mata dari berbagai pihak yang telah mengamati mereka tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Mereka semua kembali untuk melapor ketuannya masing-masing. Sang Hong tidak bisa diganggu dengan mereka. Mereka memindahkan begitu banyak orang, jadi tidak ada cara untuk menyembunyikan jejak mereka. Yang lebih penting sekarang adalah melihat siapa yang bergerak lebih cepat. Satu kelompok dengan cepat tiba di Manor Urusan Sipil. Mereka tidak menunggu penjaga gerbang memberitahu orang-orang di dalam dan langsung menyerbu masuk. Mereka adalah utusan kekaisaran, jadi tidak ada penjaga Manor Urusan Sipil yang berani menghentikan mereka. Para penjaga hanya bisa mundur satu persatu dan menatap armad escot army yang kejam dengan waspada. Hakim Zhuosu bergegas ketika dia mendengar berita itu. Ketika dia melihat apa yang terjadi, hatinya tenggelam. Namun, dia masih memaksa dirinya untuk tenang. Dia menangkupkan tangannya ke arah Sang Hong dan bertanya, Tuan Sang, bolehkah saya bertanya apa artinya ini? Kamu telah melakukan kejahatan besar. Silakan ikuti kami. Sang Hong tetap tanpa ekspresi. Dia memberi isyarat agar seseorang melepas topi resmi pihak lain dan menangkapnya. Ekspresi Zhuosu berubah. Dia bertanya, Mengapa Anda mengatakan itu, Tuan Sang? Banyak penjaga bergegas untuk melindunginya. Jelas bahwa setelah menjadi hakim selama bertahun-tahun, dia masih memiliki banyak pembantu terpercaya di sisinya. Sang Hong menyipitkan matanya dan berkata, Mungkinkah Tuan Zhuo berencana untuk melawan perintah utusan kekaisaran? Saya tidak berani. Wajah berdaging Zhuosu bergetar. Dia bertanya, Tapi Tuan Sang setidaknya perlu memberi tahu saya apa yang terjadi, kan? Sang Hong memberinya pandangan yang dalam. Dia berkata dengan serius, Seseorang telah melaporkan bahwa kamu telah berkolusi dengan ras iblis, menyelundupkan batu ki dan semua jenis bahan militer selama bertahun-tahun. Kehebohan pecah ketika kata-kata itu diucapkan. Itu adalah kejahatan besar, cukup untuk membuat seluruh klan dimusnahkan. Semua penjaga di sekitarnya berbalik untuk melihat Zhuosu, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Fitnah. Ini benar-benar fitnah. Seluruh tubuh Zhuosu bergetar hebat saat dia berseru. Tuan Sang, Anda tidak boleh percaya skema jahat dari karakter keji. Sang Hong berkata dengan ekspresi acu tak acu, saya memiliki kebijaksanaan saya sendiri dan akan menyelidiki kebenaran dengan sungguh-sungguh. Saya tidak akan mengecewakan orang yang tidak bersalah, tetapi saya juga tidak akan membiarkan orang yang bersalah pergi. Jika Tuan Zhuo tidak bersalah, kami akan membiarkan Tuan Zhuo pergi sesudahnya, dan kami akan menyampaikan permintaan maaf kami dengan rendah hati. Namun, saya harus menyusahkan Tuan Zhuo untuk ikut dengan kami untuk saat ini. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia menatap Zhuoan. Zhuoan memahami niatnya dan secara pribadi bergerak bersama beberapa pria. Zhuo Zhuo adalah hakim yang kuat. Jika dia benar-benar memberontak, penjaga lain tidak akan cukup untuk menahannya. Karena itu, Zhuoan berjalan ke sisi Zhuo Zhuo, waspada terhadap tindakan putus asa. Meskipun beberapa penjaga telah secara tidak sadar menurunkan pedang mereka, masih ada beberapa ajudan terpercaya yang hadir. Ketika mereka melihat itu, mereka semua melangkah maju, seolah-olah selama Zhuo Zhuo memberi perintah, mereka akan menyerang. Zhuo Zhuo melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka tidak bertindak sembarangan. Dia berkata, Baik, saya percaya integritas Sir Sang, bahwa dia jelas bukan tipe orang yang menjebak seseorang. Saya bersedia ikut dengan Anda dan bekerja sama dengan penyelidikan Anda. Setelah berbicara, dia melepas topi resminya dari kepalanya. Saya minta maaf karena telah menyinggung Tuan Zhuo. Zhuoan mengulurkan tangannya dan dengan cepat menyegel beberapa titik akupuntur utama, mencegah kipihak lain mengalir. Zhuo Zhuo sekarang tidak berbeda dari orang normal. Tuan Zhuo masih sangat muda. Kultifasi Anda benar-benar membuat saya kagum. Zhuo Zhuo menatapnya dengan kaget. Meskipun dia telah menyerah untuk melawan, baik atau buruk, dia sendiri adalah seorang kultifator yang kuat. Mereka yang berkultifasi lebih rendah tidak mungkin bisa menembus pertahanannya, apalagi langsung menutup kultifasinya. Tuan Zhuo terlalu memuji saya. Itu karena kerja sama Anda. Zhuoan tersenyum. Ekspresi Zhuo Zhuo akhirnya sedikit meredah. Setidaknya orang ini tahu bagaimana berbicara dan memberinya martabat. Sang Hong menyuruh Zhuo Zhuo dibawa kembali ke kediaman sementara. Dia juga mengunci semua pejabat lain yang terkait dengan kasus ini, serta para pembantu terpercaya Zhuo Zhuo. Berita tentang peristiwa besar di Manor urusan sipil dengan cepat menyebar ke seluruh kota Cloud Center. Para pejabat di military affairs Manor semuanya sangat gelisah dan cemas. Panglima tertinggi, Sang Hong bahkan berani menangkap Zhuo Zhuo. Bukankah ini berarti dia juga berani menangkapmu? Ekspresi Jiantai Ding tetap tenang. Baru setelah menyeruput teh, dia berkata, dia tidak berani. Tidak ada yang perlu khawatir, semuanya masih dalam jangkauan saya. Petik 2 Di klan Yu, kecantikan luar biasa duduk setengah bersandar di kursinya. Dia menghela nafas dengan takjub ketika dia mendengar apa yang dikatakan pembantu Xing padanya, berkomentar, Sang Hong itu benar-benar seseorang yang tidak bertindak, atau bertindak tegas. Pembantu Xing bertanya dengan cemas, haruskah kita membuat persiapan sebelumnya? Yu Yan Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita lihat situasinya dengan tenang untuk saat ini. Di halaman tersembunyi Raja Qi, ketika Han Feng Qiu melaporkan apa yang telah terjadi, Zhao Zi mencibir dan berkata, Sang Hong itu cukup berani. Dia tampaknya tidak takut akan pemberontakan sama sekali. Awasi dia dan lihat apakah dia membutuhkan bantuanmu. Di grup pedagang Zenyuan, Qian Dong dan beberapa manajer lainnya dengan sopan menyapa Tang Tianer. Qian Dong bertanya, Nona pertama, apakah menurut Anda masalah ini benar-benar menargetkan kita? Selamat menikmati. Terima kasih.